Cersil api di bukit menoreh jilid 270. Baik guru, jawab kedua orang muridnya hampir berbareng. Demikianlah maka kiajar gurawa itu pun telah pergi ke Sumpiu selagi masih sempat. Ternyata ia dapat bertemu dengan hampir semua orang-orang gajah lium. Kecuali Mandira dan Naratama yang pergi ke pasar di Kota Raja dan belum kembali. Jika dua hari lagi aku datang ke rumah Kiranggarana Wandawa, aku sangsi apakah kita masih tetap dapat berhubungan, berkata kiajar. Nampaknya perintah yang akan datang menjadi sangat penting, Desis Kijaya Raga. Ya, sementara itu, salah seorang di antara mereka menyebut bahwa tujuh orang rubah hitam sudah ada di sarang, berkata kiajar gurawa. Yang mendengarkan keterangan kiajar itu mengangguk-angguk. Mereka itu merasakan bahwa yang akan dilakukan oleh gerombolan yang dipimpin oleh kedua rangga itu adalah satu pekerjaan yang besar dan sangat penting, yang dapat ikut menentukan perkembangan mataram selanjutnya. Bukan sekedar merampok di sana-sini. Membuka perjudian, dan sabung ayam. Tetapi jauh lebih penting dari itu sehingga menyangkut tata pemerintahan. Jadi, apa yang dapat kami lakukan kiajar, bertanya sabung sari. Satu-satunya langkah yang dapat diambil adalah mengawasi rumah kirangga ranawan dawa. Tetapi jangan sampai hal itu sempat diketahui oleh kirangga dan orang-orangnya. Jika demikian, maka persoalannya akan menjadi semakin rumit sabung sari mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Kami akan melakukannya. Ya, sahut kiajar meskipun aku belum pernah melihat ia berada di antara para pemimpin dan gerombolan itu. Baiklah, sabung sari mengangguk-angguk, kita akan menugaskan dua orang di antara kita untuk mengawasi rumah itu. Sudah tentu tidak di muka rumah kirangga. Tetapi di ujung-ujung jalan yang lewat di muka rumah kirangga. Jangan terlalu dekat. Kecuali di malam hari, itupun jika kalian yakin bahwa kalian mendapat tempat bersembunyi yang sangat baik. Mungkin di halaman rumah tetangga kirangga. Agaknya kirangga sama sekali tidak menaruh curiga sama sekali kepada tetangga-tetangganya bahwa mereka ingin tahu apa yang terjadi di halaman rumah kirangga. Tetapi letak rumahnya memang berbeda dengan rumah kirangga resapraja, yang berada di antara halaman dan rumah orang-orang terhormat. Tetapi rumah kirangga ranawandawa terletak di antara rumah-rumah orang kebanyakan, yang berhalaman luas, namun masih banyak yang liar, berkata kiajar gurawa. Sabung sari mengangguk-angguk. Ia sendiri sebenarnya ingin melakukannya sebagaimana gelagah putih. Tetapi tentu pada satu kesempatan yang khusus, karena podang abang akan dapat hadir di setiap saat. Namun bagaimanapun juga mereka memang menghadapi kesulitan untuk membuat hubungan jika pada suatu saat untuk menjaga kerahasiaan rencana mereka. Kaki ajar gurawa dan kedua murid-muridnya tidak diperkertankan meninggalkan rumah kirangga ranawandawa. Kaki ajar dan para anggauta gajah liwung itu pun kemudian menyusun berbagai kemungkinan yang dapat mereka lakukan untuk melakukan hubungan. Salah satu kerah adalah dengan kidung macapat. Jika terdengar tembang pocung, maka akan terjadi perampokan biasa. Jika tembang dandang gula, yang akan terjadi adalah perampokan atau seragapan ke rumah orang-orang penting. Jika tembang durmat, yang akan terjadi adalah serangan yang akan dapat menguncangkan mataram. Berkata ki ajar gurawa selebihnya, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah tembang itu dapat terdengar dari luar halaman? Bertanya sabung sari. Ki ajar gurawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, di belakang sanggar terbuka ada sebuah sumur di sebelah pakiwan. Senggotnya akan dapat dilihat dari luar dinding di sisi timur. Tetapi aku tidak tahu, apakah yang ada di balik dinding di sisi timur itu. Di setiap tengah malam, selama kami berada di rumah kirangga ranawandawa kami akan membuat isyarat dengan tembang. Tentu saja perlahan-lahan dan tidak menarik perhatian. Jika tidak terdengar apa-apa, maka berarti kami tidak tahu apa-apa tentang rencana yang bakal dilakukan oleh gerombolan itu. Para anggauta kelompok gajah liwung hanya dapat mengangguk-angguk saja. Tugas mereka menjadi semakin berat. Padahal menurut perintah Ki Wirayuda berdasarkan pesan dari Ki Patih Mandaraka, anggauta gajah liwunglah yang diserahi untuk melacak tugas yang telah dibebankan kepada Ki Ajar Gurawa. Ki Wirayuda sengaja tidak menyerahkan para petugas Sandi, karena jika demikian maka kiranggar Sapraja akan dapat mengetahuinya. Namun kemampuan mereka pun terbatas. Demikian pula kemampuan dan kesempatan Ki Ajar Gurawa. Betapapun tinggi kemampuannya, namun kemampuan itu tetap saja terbatas. Meskipun demikian, mereka merasa berkewajiban untuk berusaha sebaik-baiknya, sejauh-jauh dapat dilakukan. Demikianlah, maka Ki Ajar Gurawa pun telah minta diri. Ia tidak ingin terlalu lama meninggalkan rumahnya, meskipun ia telah memberikan alasan, bahwa ia masih mempunyai satu sasaran yang masih ingin diselesaikan. Di hari berikutnya, maka segala sesuatunya telah dipersiapkan sebaik-baiknya. Mereka memusatkan perhatian mereka pada rumah Ki Ranggarana Wandawa dan sekitarnya. Sehari kemudian Ki Ranggarana Wandawa telah memanggil beberapa orang terpenting untuk berkumpul di rumahnya. Namun seperti biasa, Ki Rangga berpesan, agar mereka berhati-hati memasuki regol halaman rumah Ki Rangga. Atau sebaiknya mereka masuk lewat regol samping dan butulan, karena ternyata di sebelah barat rumah Ki Rangga terdapat sebuah lorong kecil yang memisahkan halaman rumahnya dengan halaman tetangganya, dan tembus menyusup di antara halaman-halaman yang lain sampai ke jantung padukuhan. Anggauta-anggauta kelompok gajah liwung ternyata juga bekerja cepat. Demikian Ki Rangga memberikan pesan, maka ia malam harinya, sebelum orang-orang yang dipanggil Ki Rangga berkumpul, maka orang-orang dari kelompok gajah liwung telah melihat-lihat keadaan. Memang bukan orang-orang yang mungkin dapat dikertali. Tetapi Rumeksa dan Pranawalah yang harus mendahului mengamati kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kelompok gajah liwung. Ketika menjelang fajar keduanya telah berada kembali di sarang mereka, maka mereka pun telah memberikan laporan hasil perjalanan mereka. Ada kemungkinan untuk mendekati tempat itu, berkata Rumeksa. Di siang hari, bertanya Sabung Sari. Tidak. Hanya di malam hari. Memang harus sangat berhati-hati. Kami berdua telah melakukannya. Kami mencoba memasuki halaman rumah di sebelah timur Rumah Ki Rangga. Kami memang dapat melihat senggot timba itu. Tetapi aku tidak yakin, bahwa kita akan dapat mendengar tembang yang dilakukan dari pakiwan di dekat sumur itu, berkata Rumeksa pula. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti, bahwa orang yang melakukan tembang di pakiwan tentu, tidak akan terlalu keras. Mungkin saat menimba air. Apalagi di tengah malam. Namun dalam pada itu Ki Jaya Raga pun berkata, aku memang tidak memiliki pendengaran setajam Agung Sedayu yang mempunyai Aji Sabta Pangrunglu. Tetapi aku mempunyai kebiasaan untuk mendengarkan suara yang paling lemah sekalipun dengan mempergunakan Aji Pameling yang merupakan landasan dasar yang masih kasar dari Aji Sabta Pangrunglu. Tetapi barangkali serba sedikit akan dapat membantu. Kecuali jika kita sempat memanggil Agung Sedayu dari Tanah Perdikan. Kita akan kehilangan waktu, berkata gelagah putih kita pun tidak tahu apakah Kakang Agung Sedayu akan dapat begitu saja meninggalkan tugasnya yang tentu sudah lain dari saat Kakang Agung Sedayu belum berada di barak pasukan khusus. Jika demikian, kita akan menyerahkan tugas itu kepada Ki Jaya Raga. Meskipun Podang Abang telah mengenal Ki Jaya Raga, tetapi di malam hari, kita berharap akan dapat mencari kesempatan untuk dapat melakukannya, berkata Sabung Sari. Meskipun kita yakin, bahwa lingkungan di sekitar rumah itu tentu diawasi. Tetapi jika tidak ada kecurigaan apapun sebelumnya, maka pengawasannya tentu tidak akan terlalu ketat, karena tempat itu sudah dipergunakan sekian lama, namun tidak pernah disentuh oleh para petugas Sandi, berkata Ki Jaya Raga. Yang lain mengangguk-angguk. Sebenarnya lah yang akan mereka lakukan adalah satu tugas yang sangat berbahaya. Namun kelompok gajah liweng itu benar-benar telah bersiap lahir dan batinnya. Mereka akan berbuat apa saja yang dapat mereka lakukan untuk kepentingan tugas yang sudah mereka rintis itu. Pada hari yang sudah ditentukan, maka beberapa orang telah berkumpul di rumah Kirangga. Tetapi ternyata tidak sebanyak yang diduga oleh Ki Ajar Gurawa. Hampir tidak ada perubahan sebagaimana beberapa hari yang lewat. Namun di hari itu, hadir yang disebut tujuh orang rubah hitam sebagaimana dikatakan oleh Truna Patrap. Tujuh orang rubah hitam itu adalah tujuh orang yang berpakaian serbah hitam dengan ikat kepala hitam pula. Berbaju hitam dengan lengan yang longgar besar sampai ke bawah siku, bercelana hitam yang juga longgar sampai ke bawah lutut, berkain hitam dengan ikat pinggang kulit yang juga berwarna hitam setebal hampir sejengkal. Semua membawa belati panjang di lambung kanan dan sebuah kapak kecil terselip pada ikat pinggangnya di bagian depan perutnya. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya tujuh orang rubah hitam itu merupakan kekuatan inti dari gerombolan itu. Kertapa gerombolan itu tidak menyebut dirinya rubah hitam saja daripada gajah liung, berkata Ki Ajar di dalam hatinya. Ketika kemudian hari menjadi semakin malam, maka pertemuan itu pun segera dimulai. Ternyata malam itu hadir bukan saja di Pacala, Terunapatrap, Kiranggaranawandawa, tetapi juga Kiranggar Sapraja dan dua orang yang sebelumnya tidak pernah hadir di tempat itu. Orang itu adalah orang yang pernah dikertal oleh Ki Ajar Gurawa, namun belum mengenalnya. Podang abang. Sedangkan seorang lagi nampaknya memang seorang prajurit. Tetapi bukan prajurit Mataram. Ki Ajar Gurawa memang menjadi berdebar-debar. Ternyata gerombolan itu memiliki kekuatan yang cukup besar, karena Ki Ajar yakin, bahwa yang ada di rumah itu adalah pemimpin-pemimpinnya saja. Di belakang mereka masih banyak terdapat orang-orang yang akan dapat digerakkan setiap saat. Yang pertama-tama berbicara adalah Ki Ranggar Sapraja. Dengan nada beratia berkata, sejak saat ini, kalian tidak boleh meninggalkan tempat ini. Kalian harus selalu siap melakukan perintah kapampun perintah itu diberikan. Ki Ajar Gurawa menarik nafas dalam-dalam. Perintah itu ternyata benar-benar diberikan sehingga hubungannya dengan gerombolan gajah liwung menjadi semakin sulit. Ki Ranggar itu pun kemudian berkata pula, Ki Podang abang dan Ki Wanayasa akan memimpin langsung gerakan yang akan kita lakukan besok malam. Semua orang mendengarkan dengan seksama. Sementara itu Ranggar Sapraja pun berkata selanjutnya. Persoalan yang lebih jelas akan diberikan oleh Ki Wanayasa. Orang yang disebut Ki Wanayasa itu pun kemudian telah bangkit berdiri. Dipandanginya orang-orang yang ada di ruang yang agak luas di bagian belakang rumah Ki Ranggarana Wandawa itu. Seakan-akan ia ingin melihat. Setiap wajah seorang demi seorang. Sorot matanya memancar tajam, memancarkan webawa pribadinya. Sanak kadang yang ada di sini, berkata orang itu, Aku berterima kasih atas kesediaan kalian bergabung dengan kami untuk satu tujuan yang besar. Aku tidak pernah menerima perintah dari Kang Jeng Adipati Dipati. Tetapi darah pengabdianku telah memanggilku dan sanak kadang sekalian untuk berbuat lebih banyak sebelum Kang Jeng Adipati sendiri melangkah. Orang itu berhenti sejenak. Lalu katanya, Tetapi aku tidak yakin bahwa kalian semuanya tidak akan membuka rahasia tentang rencana kita besok. Bukan aku tidak percaya terhadap kalian, tetapi mungkin rahasia itu akan tersingkap di luar kesadaran kalian. Ketujuh orang rubah hitam akan mengawasi rumah ini. Tidak seorang pun akan dapat keluar dan tidak seorang pun akan dapat masuk. Hanya Dipacala yang besok pagi-pagi akan keluar dan mengatur barisan agar segala sesuatunya dapat berjalan lancar. Besok saat kita berangkat, aku akan memberitahukan kepada kalian kemana kalian akan pergi. Dipacala tidak akan kembali lagi ke rumah ini bersama seluruh pasukannya. Besok sore ia akan datang untuk memberikan laporan apakah segala sesuatunya sudah siap. Apakah aku diperkertankan membantu? bertanya Truna Patrap. Selain Dipacala, tidak boleh keluar. Jika seseorang memaksa, maka ia akan dibunuh, jawab Kiwanayasa tegas. Truna Patrap pun terdiam. Yang lain tidak ada pula yang bertanya. Sementara itu Kiwanayasa itu pun berkata, salah seorang sesepuh ada di antara kita. Ki Podang Abang akan menjadi inti kekuatan kita. Tentu saja di samping Kiwanayasa sendiri, desis Podang Abang. Kiwanayasa tersenyum. Katanya, ada bedanya antara aku dan Ki Podang Abang. Tetapi kami berdua sama-sama pembunuh di peperangan. Pertemuan itu pun kemudian diakhiri setelah orang-orang yang ada di tempat itu makan dan minum minuman panas. Sementara Ki Ranggar Sapraja sempat mengancam, siapa mabuk akan aku bunuh. Orang, orang yang ada di ruang itu saling berpandangan. Bukankah mereka tidak akan mabuk sekedar minum Wodang J dengan gula kelapa? Namun ternyata kemudian juga terdapat tuak. Tetapi memang hanya beberapa bumbung sehingga tidak akan dapat membuat mereka mabuk. Dalam pada itu, maka di sudut ruang itu Ki Ajar Gurawa sempat berbincang dengan kedua orang muridnya. Salah seorang dari antara mereka harus pergi ke Pak Kiwan. Ia harus melakukan sebuah tembang macapat sebagaimana disepakati. Pilihan mereka, tembang yang akan dilakukan adalah Durma. Yang memberikan isyarat keadaan paling gawat bagi Mataram. Namun mereka tidak dapat memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kegawatan itu. Ternyata Ki Ajar telah menunjuk muridnya yang tua untuk pergi ke Pak Kiwan di tengah malam. Ketika orang-orang masih sibuk minum tuak yang memang tidak terlalu banyak. Kemana, bertanya salah seorang dari tujuh orang yang disebut rubah hitam itu. Aku akan mandi, jawab murid Ki Ajar itu. Pengah malam begini pergi mandi orang itu memang curiga. Awasi aku jika kau tidak yakin, berkata murid Ki Ajar itu. Biarlah ia mandi, Ki Ajar tiba-tiba saja ikut berbicara jika ia tidak mandi, ia akan mabuk. Anak itu tentu tidak ingin dibunuh di sini. Salah seorang dari ketujuh rubah hitam itu membiarkan murid Ki Ajar itu pergi ke Pak Kiwan. Namun ia benar-benar telah mengawasinya dari kejauhan. Ternyata bahwa jambangan di Pak Kiwan itu tidak terisi penuh, sehingga karena itu, maka ia harus menimba lebih dahulu. Di tengah malam itu terdengar senggol timba berderit. Tidak terlalu keras. Tetapi dalam kesenyapan malam, suaranya telah menggutarkan udara. Sambil menimba air, maka murid Ki Ajar itu telah mengalunkan tembang Durma. Tidak terlalu keras, seakan-akan begitu saja terlontar dari mulutnya dengan ucapan yang tidak begitu jelas. Bahkan kadang-kadang yang terdengar hanya gumam lagunya saja. Sebenarnya lah bahwa yang terpenting bagi murid Ki Ajar itu adalah lagunya saja. Durma. Seorang di antara ketujuh orang rubah hitam yang mengawasinya itu sama sekali tidak menjadi curiga. Ia mengira bahwa murid Ki Ajar itu memang sudah mulai menjadi mabuk. Tetapi belum sampai kehilangan kesadaran, sehingga masih belum cukup alasan untuk menghukumnya. Namun dalam pada itu, isyarat yang dilontarkan oleh murid Ki Ajar itu dapat tertangkap oleh telinga Ki Jaya Raga. Agaknya pengamatan di rumah Ki Ranggarana Wandawa itu memang agak kurang ketat. Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa sebagaimana Ki Ranggar Sapraja dan Ki Ranggarana Wandawa terlalu yakin, bahwa pengamatan para petugas Sandi Mataram tidak akan sampai pada rumah yang mereka pergunakan sebagai tempat berkumpul orang-orang terpenting dari gerombolan yang dikemudikan oleh Ki Ranggar Sapraja itu. Apalagi Ki Ranggar Sapraja sendiri menganggap bahwa pasukan Sandi Mataram masih belum mencium kegiatan mereka, karena terbukti sama sekali tidak ada peningkatan pengamatan yang dilakukan oleh para petugas Sandi. Uwalikan para petugas Sandi seakan-akan justru tidak lagi berusaha untuk memecahkan perampokan yang terjadi beberapa kali di Mataram. Dalam pada itu, isyarat yang dilontarkan dari dalam lingkungan dinding halaman rumah Ki Ranggarana Wandawa itu dengan cepat telah dibawa kepada semua anggota Gajah Liwung yang memang semuanya telah berada di beberapa tempat di dalam kota. Sabung Sari sendiri dan Gelagah Putih telah berada di rumah Ki Wirayuda. Sementara itu, dua orang yang lain berada di rumah Lurah Beranjangan. Dua orang yang mengamati jalan yang melintas di depan rumah Ki Ranggarana sedangkan yang lain termasuk Ki Jayaraga berusaha mendekati dinding halaman rumah Ki Ranggarana di arah Senggot Timba yang nampak dari luar halaman. Sabung Sari dan Gelagah Putih yang malam itu juga mendapat laporan, segera memperbincangkannya dengan Ki Wirayuda. Nampaknya hal itu akan segera terjadi, berkata Sabung Sari. Lalu katanya pula, dengan isyarat itu, maka Ki Ajar Gurawa dan kedua muridnya tidak akan dapat lagi keluar. Jika mereka masih mungkin keluar, maka besok pagi mereka tentu akan menghubungi salah seorang di antara kita di pasar. Kita akan meyakinkan besok pagi-pagi. Jika tidak ada di antara kedua murid Ki Ajar yang menghubungi kita di pasar, maka biarlah aku segera memberikan laporan kepada Ki Patih berkata Ki Wirayuda. Sebenarnya lah, ketika menjelang Fajar, maka Rumeksa telah berada di pasar. Tetapi seperti yang telah diduga, tidak seorang pun di antara kedua murid Ki Ajar yang menemui mereka. Dengan cepat masalah itu telah dibawa menghadap kepada Ki Patih Mandaraka. Ki Wirayuda pun melaporkan satu kemungkinan yang buruk bakal terjadi. Ki Wirayuda yang menghadap Ki Patih menjadi heran, ketika Ki Patih kemudian berkata, aku sudah menduga. Tanda pisah M. Menduga apa Ki Patih? bertanya Ki Wirayuda. Aku telah mendapat laporan tentang satu gerakan Sandi, berkata Ki Patih Mandaraka. Laporan. Dari mana? bertanya Ki Wirayuda. Menurut laporan itu, akan ada gerakan kejahatan besar-besaran di sekitar Peleret. Demang Ngeplak atau Saudagar Ternak di Ngebel disebut-sebut sebagai sasaran tugas utamanya. Karena itu diusulkan agar ada gerakan pasukan Sandi ke daerah Peleret dan sekitarnya, meliputi daerah Ngeplak dan Ngebel. Bahkan kesiagaan pasukan untuk meronda daerah yang luas sampai ke Barong, Bapang dan Jodok, berkata Ki Patih Mandaraka. Siapakah yang memberikan laporan itu? Ki Patih bertanya Ki Wirayuda pula. Apakah tidak ada seorang pun petugas Sandi yang memberikan laporan semacam itu kepadamu? Bertanya Ki Wirayuda, bukankah daerah yang memerlukan perlindungan itu bukan hanya para penghuni di lingkungan dinding kota itu? Ya, ya Ki Patih, jawab Ki Wirayuda tetapi tidak ada laporan seperti itu sampai kepadaku. Ki Patih tersenyum. Katanya, nah marilah kita urai apa yang telah terjadi itu. Ki Wirayuda masih saja belum mengerti maksud Ki Patih Mandaraka. Karena itu, maka ia masih menunggu. Apakah kau sependapat dengan laporan tentang kemungkinan yang bakal terjadi di luar dinding kota itu? Bertanya Ki Patih Mandaraka. Seperti yang sudah aku katakan, aku belum mendapat laporan tentang hal itu, berkata Ki Wirayuda meskipun terasa ragu. Seandainya hal ini kita sesuaikan dengan isyarat dari Ki Ajar Gurawa, bertanya Ki Patih. Ki Patih, jawab Ki Wirayuda ketika mereka akan melakukan perampokan di dalam lingkungan dinding kota, maka mereka tidak menjaga kerahasiaan gerakan seperti sekarang ini. Apalagi jika hal itu akan mereka lakukan di luar dinding kota. Mereka tentu tidak akan menjaga rahasia mereka lebih rapat dari rencana mereka merampok di daya melingkungan dinding kota. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya aku sependapat denganmu. Karena itu, maka laporan tentang kemungkinan terjadi perampokan besar-besaran di sekitar pelerat itu masih diragukan kebenarannya. Tetapi aku anjurkan, agar digerakkan sekelompok petugas sandi untuk meronda di daerah itu. Ki Wirayuda mengerutkan keningnya. Dengan nada berat ia bertanya, jadi laporan itu kita anggap benar. Perintahkan sekelompok pelugas sandi meronda daerah yang luas di sekitar pelerat seperti yang dilaporkan. Kemudian sekelompok lagi di daerah Ganjur, Barong, Bapang dan Jodok, berkata Ki Patih Mandaraka, mereka diizinkan untuk membunyikan isyarat jika memang terjadi sesuatu. Prajurit yang ada di Ganjur akan siap bergerak. Prajurit berkuda bertanya Ki Wirayuda. Ya, seorang petugas akan membawa perintahku ke Ganjur agar senapati pasukan berkuda yang ada di Ganjur bersiap-siap jawab Ki Patih. Jadi kita tidak mengirimkan prajurit keluar, bertanya Ki Wirayuda. Hanya para petugas sandi, jawab Ki Patih, meskipun jumlah prajurit berkuda di Ganjur kecil, tetapi untuk menghadapi sekelompok perampok, tentu akan dapat mengatasinya, karena orang-orang padukuhan tentu akan membantu jika mereka tahu kehadiran sekelompok prajurit betapapun kecilnya. Karena hati mereka akan menjadi besar sehingga keberanian mereka tergugah. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya baiklah Ki Patih. Hamba akan memerintahkan dua kelompok petugas sandi untuk bergerak keluar lingkungan dinding kota. Nah, sekarang tentang kemungkinan lain, berkata Ki Patih Mandaraka kemudian. Aku masih belum begitu jelas tentang persoalan yang kita hadapi dalam keseluruhan. Tetapi apakah Ki Patih berkertan memberitahukan kepadaku, siapakah yang memberikan laporan tentang kemungkinan terjadi gerakan kejahatan besar-besaran di luar dinding kota itu? Bertanya Ki Wirayuda. Ki Patih tertawa kecil. Katanya Ki Rangga Resapraja. Tanda kurang. Ki Rangga Resapraja, Ki Wirayuda terkejut. Ya, kemarin Ki Rangga Resapraja menghubungi aku. Ia tidak pernah atau jarang sekali datang menemuiku langsung di rumah ini. Biasanya ia menghubungi aku di paseban, jawab Ki Patih. Katanya kemudian, tetapi kemarin Ki Rangga itu datang kepadaku dan memberikan laporan itu. Ia agak lama berada di rumah ini. Bahkan kemudian, ia minta izin untuk pergi ke pakiwan sebentar. Ternyata dari pakiwan Ki Rangga telah sigah di gedogan untuk melihat-lihat kuda yang ada di gedogan. Baru kemudian ia kembali ke Serambi. Ki Wirayuda termangu-mangu sejanak. Sementara Ki Patih berkata selanjutnya, ia akan datang pula hari ini. Miltik memberikan keterangan terakhir dari kemungkinan seperti yang dilaporkannya. Ki Rangga mengaku mendapat keterangan dari orang-orangnya yang khusus. Bahkan ia berkata bahwa ia kurang percaya kepada para petugas Sandi yang mengamati keadaan karena mereka pada umumnya kurang tangga pada keadaan. Jadi hari ini Ki Rangga akan datang lagi bertanya Ki Wirayuda. Ya, pagi ini, berkata Ki Patih. Jika demikian, aku mohon diri Ki Patih. Nanti siang aku akan kembali lagi, berkata Ki Wirayuda. Kita tidak mempunyai banyak waktu lagi Ki Wirayuda. Kau jangan pergi. Masuklah ke ruang dalam jika Ki Rangga nanti datang. Kita harus segera mengambil satu kesimpulan, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, baiklah Ki Patih. Aku akan menunggu. Bukankah satu hal yang agak aneh bahwa Ki Ranggar Sapraja langsung menemui aku di Minatimi sementara kita sudah tahu di mana ia berdiri. Tetapi sudah tentu Ki Rangga masih belum menyadari bahwa hubungannya dengan Ki Ranggarana Wandawa dan gerombolan yang sedang dalam pengawasan itu sudah kita ketahui, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, jadi apa artinya dengan tugas yang harus aku berikan kepada kelompok-kelompok petugas Sandi itu? Tanda pisah M. Bukankah dengan demikian Ki Ranggar Sapraja yakin bahwa rencananya tidak kita ketahui sehingga kita sangat percaya kepada laporannya? Jawab Ki Patih. Ki Wirayuda mengangguk-angguk pula. Katanya, aku mengerti Ki Patih. Demikianlah setelah menunggu beberapa saat, maka Ki Rangga pun benar-benar datang menemui Ki Patih Mandaraka, sementara Ki Wirayuda telah berada di ruang dalam. Ki Rangga telah memperkuat laporannya dan memberitahukankan bahwa malam itu, para petugas Sandi harus sudah melakukan tugasnya di luar dinding kota. Katanya, kita tidak boleh terlambat Ki Patih. Ya, aku akan mempertimbangkannya, jawab Ki Patih. Nampaknya para petugas Sandi kurang tangkas melakukan tugas mereka, sehingga dalam lingkungan dinding kota pun telah terjadi perampokan-perampokan yang justru sampai saat ini masih belum terbongkar, berkata Ki Rangga. Baiklah. Aku sangat mempertimbangkan laporanmu. Jawab Ki Patih, bahkan aku sangat berterima kasih kepadamu. Ki Rangga masih memberikan beberapa keterangan untuk memperkuat laporan yang sudah diberikannya sebelumnya. Bahkan Ki Rangga Rasa Praja itu kemudian berkata, jika para prajurit Sandi itu tidak digerakan malam ini, agaknya kita tidak akan pernah sempat menangkap para perampok ini. Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya, Baik. Aku akan memberikan perintah. Janji itu telah membuat Ki Rangga Rasa Praja menjadi puas. Ia pun kemudian minta diri untuk melakukan tugasnya sehari-hari. Sepeninggal Ki Rangga, maka Ki Patih telah memanggil Ki Wirayuda. Dengan tegas Ki Patih berkata, kau perintahkan dua kelompok prajurit Sandi pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Ki Rangga Rasa Praja. Perintah itu terbuka sehingga akan diketahui oleh Ki Rangga, sebelum tengah hari semua anggauta kelompok gajah liweng harus sudah berada di sini. Aku akan menempatkan kepercayaanku untuk menerima mereka. Mereka harus masuk melalui pintu butulan sebelah kiri. Jangan menarik perhatian. Karena itu, maka jangan lebih dari dua orang setiap kali datang. Sebelum tengah hari, bertanya Ki Wirayuda. Ya, sesudah tengah hari, rumah ini tentu sudah berada dalam pengawasan Ki Rangga Rasa Praja, berkata Ki Patih. Ki Wirayuda tidak segera tahu keseluruhan rencana Ki Patih. Namun Ki Patih itu berkata, lakukan sekarang. Kita jangan kehilangan waktu. Perintahmu harus segera sampai kepada kedua kelompok prajurit Sandi dan anggauta kelompok gajah liweng. Sebelum tengah hari, maka masih ada jalan yang akan dapat mereka tembus. Ki Wirayuda pun segera minta diri. Dengan cepat, Ki Wirayuda telah memberikan perintah kepada seorang perwira prajurit Sandi sebagaimana diperintahkan oleh Ki Patih Mandaraka. Kemudian ia pun dengan cepat telah memberikan perintah kepada sabung sari dan gelagah putih yang masih ada di rumahnya. Apa maksud Ki Patih? Bertanya sabung sari. Masih kurang jelas. Tetapi nanti Ki Patih akan menjelaskannya, sahut Ki Wirayuda. Namun Ki Wirayuda memang tidak memberikan kesan kegiatan apapun di dalam lingkungan kota raja. Ia justru telah mengirimkan dua kelompok prajurit Sandi untuk pergi keluar kota raja. Perintah Ki Wirayuda itu ternyata memang sampai pula ke telinga Ki Ranggar Sapraja. Sambil tertawa Ki Ranggar Sapraja berkata kepada diri sendiri, alangkah bodohnya kekuatan Sandi di Mataram, sehingga mereka tidak mencium gerakan yang demikian besarnya, yang akan mengguncang ketahanan jiwani orang-orang Mataram. Demikian saja mereka percaya dan mengirimkan orang-orang yang sebenarnya diperlukan malam ini di kota raja. Dengan demikian maka Ki Ranggar Sapraja memang merasa bahwa rencananya masih belum diketahui oleh para petugas Sandi di Mataram. Ketika dua kelompok prajurit Sandi dilepas untuk pergi keluar dinding kota raja dan akan berpangkal di peleret dan judok, serta membuat hubungan dengan pasukan berkuda yang kecil di Ganjur, maka Ki Ranggar merasa bahwa rencananya akan berhasil. Lewat senja, maka para pemimpin dari sekelompok orang yang telah menyusun satu rencana tertentu itu telah berkumpul lagi, sementara orang-orang yang ada di rumah Ki Ranggarana Wandawa sama sekali tidak boleh keluar dan dinding halaman rumah itu untuk menjaga agar rencana mereka benar-benar tetap rahasia. Ki Ranggar Sapraja, Ki Podang Abang dan Ki Wanayasa telah hadir di antara mereka di Sanipting Ki Ranggarana Wandawa dan Ki Dipacala yang akan melaporkan tugas yang dibebankan kepadanya. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka semua orang yang ada di rumah Ki Ranggarana Wandawa itu telah dikumpulkan. Di antara mereka terdapat ketujuh orang rubah hitam yang telah mengenakan pakaian mereka selengkapnya. Dua orang di antaranya mereka melaporkan, bahwa mereka telah menjalankan tugas mereka mengamati rumah Ki Patih Mandaraka sejak lewat tengah hari. Tidak ada kegiatan yang nampak selain kegiatan sehari-hari. Tidak ada gerakan prajurit serta hal-hal lain yang dapat diartikan satu persiapan yang dilakukan secara khusus, lapor salah seorang dari kedua orang yang mendapat tugas untuk mengamati rumah Ki Patih itu. Ki Ajar Gurwa menjadi berdebar-debar. Sementara itu Ki Dipacala pun telah melaporkan pula bahwa semua persiapan sudah mapan. Pasukan itu sudah siap untuk bergerak, berkata Ki Dipacala. Baik, berkata Ki Yuanayasa, jika demikian, maka kita akan melakukannya. Keseluruhan gerakan ini akan dipimpin oleh Ki Ranggar Sapraja yang telah mengetahui seluk-beluk sasaran lebih baik dari aku. Ki Ranggar Sapraja itu pun kemudian berkata, Malam ini, kita akan merampok sebuah rumah yang tidak tanggung-tanggung. Bukan saja harta benda yang ada di rumah itu tetapi justru jiwanya sangat kita perlukan. Kita akan memasuki rumah Ki Patih Mandaraka dan membunuhnya. Memang mengejutkan. Ki Ajar yang gelisah telah terkejut mendengar perintah itu. Sementara itu Ki Ranggar Sapraja berkata selanjutnya, Sebenarnya lah kekuatan Mataram ada di kepala Ki Patih Mandaraka. Panembahan Sena Patih memang seorang yang pilih tanding. Tetapi tanpa Ki Patih, ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sejak masa pemerintahan Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya dipajang, Maka Ki Patih Mandaraka yang masih bernama Ki Juru Martani telah memegang peranan yang penting. Gugurnya haria penangsang oleh Danang Suta Wijaya yang sekarang bergelar Sena Patih Ingalaga itu juga karena otak Ki Juru Martani. Karena itu Maka Ki Patih Mandaraka harus kita musnahkan lebih dahulu. Jika demikian, maka pada saatnya Patih datang ke Mataram, Kekuatan Mataram akan tidak sesulit memijit buah ranti. Tildi. Orang-orang yang ada di rumah Ki Ranggarana Wandawa itu mengangguk-angguk. Demikian pula ketujuh orang rubah hitam yang telah dipersiapkan menjadi inti kekuatan Dan segerombolan orang yang akan menyerang istana kepatian itu. Ki Ajar Gurwa memang menjadi gelisah, lah yang lewat muridnya yang tertua telah memberikan isyarat kepada titik Mgaula Gajah Liwung bahwa akan ada gerakan yang dapat menguncang Mataram, namun sasarannya tidak dapat disebut Ki Patih Mandaraka. Namun memang tidak ada kesempatan untuk berbuat begitu. Gerombolan itu tentu akan berangkat sebelum tengah malam. Mudah-mudahan isyarat yang kemarin malam diberikan dapat ditangkap oleh orang-orang Gajah Liwung, sehingga Ki Wuwayuda telah membuat persiapan-persiapan yang lebih baik di seluruh kota. Sehingga mereka akan dapat melihat gerakan yang besar ini, berkata Ki Ajar Gurwa kepada kedua orang muridnya. Tetapi Ki Ajar tidak tahu bahwa dua kelompok prajurit Sandi justru telah dikirim keluar kota reja untuk mengamati daerah pelerat dan jodok dan sekitarnya. Namun dalam pada itu, ketajaman Panggraita Ki Patih Mandaraka telah membawanya ke dalam satu keputusan untuk memanggil semua orang Anggauta Gajah Liwung. Kehadiran Ki Rangga Rasa Praja di Kepatihan. Bahkan Ki Rangga telah pergi ke Pakiwan dan melihat-lihat gedogan serta usaha yang keras dari Ki Rangga untuk memberikan kesan, seakan-akan telah terjadi gerakan di luar kota raja, telah membuat Ki Patih menghubungkannya dengan laporan yang diberikan oleh Anggauta Gajah Liwung berdasarkan atas isyarat dari Ki Ajar Gurwa. Ketajaman kemampuan mengurai perkembangan keadaan serta unsur-unsur persoalan yang saling bertautan itu, maka Ki Patih Mandaraka berkesimpulan bahwa sasaran utama malam itu adalah istana Kepatihan itu sendiri. Meskipun demikian, atas perintah Ki Patih Mandaraka, Ki Wirayuda juga menugaskan beberapa orang petugas Sandi yang tersisa secara khusus mengawasi istana Panembahan Senapati. Sementara Panembahan Senapati yang sebenarnya telah mendapat laporan dari Ki Patih telah memberikan perintah-perintah khusus pula yang tidak menarik perhatian kepada para pemimpin prajurit pengawal serta para pemimpin pelayan dalam yang bertugas. Namun perintah itu pun diberikan setelah malam turun menyelimuti Mataram, sehingga tidak merambat sampai ke telinga Ki Rangga Resapraja. Namun dalam pada itu, di istana Kepatihan peningkatan pengawasan pun tidak dilakukan dengan terbuka. Tetapi sebenarnya lah Ki Wirayuda sendiri telah mengatur para pengawal yang ada di istana untuk mengawasi setiap jengkal dinding istana Kepatihan. Bahkan Ki Wirayuda telah memanggil semua orang laki-laki yang ada di lingkungan dinding halaman istana Kepatihan untuk mempersiapkan senjata. Para juru masak, gamel, pekatik, juru taman dan para pelayan. Kalian harus membantu para prajurit untuk menghadapi segala kemungkinan, berkata Ki Wirayuda. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Meskipun mereka bukan prajurit, tetapi kesetiaan mereka untuk mengabdi telah membuat mereka bersedia melakukan perintah Ki Wirayuda dengan dada tengadah. Sementara itu, Ki Wirayuda telah memerintahkan pula 10 orang terbaik yang telah dipilihnya, di luar segala perintah yang telah dikeluarkannya hari itu. Sebelum tengah hari orang-orang itu pun telah berada di halaman Kepatihan tanpa mengetahui untuk apa mereka dipanggil seorang demi seorang sehingga mereka baru tahu bahwa mereka berjumlah 10 orang setelah mereka di halaman Istana Kepatihan. Ketika mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan, maka perintah Laim pun telah jatuh. Mereka tidak boleh keluar dari halaman Istana Kepatihan. Kepada 10 orang itu, Ki Wirayuda tidak memperkertalkan ke 8 orang anggauta kelompok Gajah Liwung sebagai anggauta kelompok itu. Tetapi mereka disebut sebagai abdi Kepatihan dari berbagai macam pekerjaan. Karena itu, maka 8 orang anggauta Gajah Liwung berada di antara para juru masak, gamel, pekatik, juru taman dan para abdi yang lain. Para anggauta kelompok Gajah Liwung sama sekali tidak merasa tersinggung. Mereka menyadari bahwa hal itu dilakukan oleh Ki Wirayuda dalam rangka tugasnya. Tugas Sandi. Bahkan Ki Jaya Raga pun berada pula di antara mereka yang disebut sebagai abdi Kepatihan itu. Sambil tersenyum Ki Wirayuda justru berkata kepada Ki Jaya Raga, Jika kau merasa terlalu tua untuk terlibat dalam kemungkinan yang keras, maka sebaiknya kau bersembunyi saja. Tei Apiki Jaya Raga pun menjawab, ampun Ki Wirayuda. Meskipun sudah tua, aku ingin menunjukkan setia baktiku. Jika tidak sekarang, kapan hal itu dapat aku lakukan? Bagus, desis Ki Wirayuda, hati-hatilah. Kau akan berada di antara tanaman yang kau pelihara di setiap hari. Jangan sampai terinjak oleh kaki orang-orang yang tidak sepantasnya memasuki halaman Kepatihan ini. Sebagai seorang jurutaman kau tentu tidak akan merelakan pohon-pohon bunga itu menjadi rusak dan berpatahan. Tentu Ki Wirayuda, jawab Ki Jaya Raga sambil mengangguk hormat. Sabung sari dan anggau-ta anggaulah gajah liwung yang lain sempat tersenyum. Namun mereka tidak mengatakan sesuatu. Yang justru menjadi agak bingung adalah abdi Kepatihan yang sebenarnya. Namun Ki Wirayuda sempat berbisik. Mereka adalah abdi Kepatihan yang baru. Yang justru diterima saat keadaan menjadi gawat. Satu kesempatan bagi mereka untuk mengalami pendadaran. Apakah mereka benar-benar setia dan dapat diterima mengabdi di Kepatihan? Para abdi yang lain hanya mengangguk-angguk saja. Tetapi tidak seorang pun yang sempat bertanya, karena Ki Wirayuda pun kemudian telah membagi tugas mereka. Tanda pisah M. Tetapi Ki Wirayuda sama sekali tidak menunjukkan kesiagaan itu. Para prajurit justru berada di dalam istana Kepatihan. Hanya beberapa orang saja yang nampak bertugas di halaman. Mereka berada di gardu di belakang regol. Sedangkan hanya dua orang yang berdiri berjaga-jaga di regol induk halaman istana Kepatihan. Satu-satunya perubahan yang menampak adalah, bahwa pintu regol induk halaman istana itu telah ditutup. Sedangkan pintu-pintu yang lain memang sudah menjadi kebiasaannya telah ditutup pula. Sepuluh orang terpilih yang telah dipersiapkan oleh Ki Wirayuda telah mendapat petunjuk seluk-beluk istana Kepatihan itu. Mereka berada di setiap pintu istana bersama beberapa orang prajurit yang memang bertugas di istana itu. Mereka harus menahan arus para penyerang. Jika terjadi pertempuran di pintu-pintu istana, maka para abdi itu akan terdapat delapan orang anggauta gajah liwung. Mereka masih mengharap bantuan Ki Ajar Gurawa dengan kedua orang muridnya. Namun Ki Wirayuda yang memimpin langsung pertahanan di istana Kepatihan itu telah mengatakan kepada setiap orang di halaman istana itu, bahwa lawan jumlahnya tentu akan lebih banyak. Tetapi kita berharap bahwa kita akan dapat menghancurkan mereka, berkata Ki Wirayuda. Sementara itu, Sabung Sari, Gelagah Putih dan Kijaya Raga lelah sepakat untuk dengan cepat menyusul lawan mereka. Jika tidak demikian, maka pertahanan di Kepatihan itu akan mengalami kesulitan. Apalagi di antara mereka terdapat para abdi yang tidak terlatih, meskipun ada di antara mereka yang memang bekas prajurit memilih bekerja di Kepatihan di hari-hari menjelang usia tuanya. Delapan orang anggauta gajah liwung itu telah menebar. Namun Sabung Sari, Gelagah Putih dan Kijaya Raga masih berkumpul di dekat seketeng. Mereka harus dengan cepat menemukan orang-orang terpenting dari mereka yang datang rennenyerang. Jika tidak, maka korban tentu akan dengan cepat berjatuhan di antara para abdi Kepatihan. Malam pun semakin lama menjadi semakin dalam. Istana Kepatihan nampak sepi. Penghuninya seakan-akan telah lelap tertidur kecuali beberapa orang prajurit yang berada di gardu di belakang regol induk. Dua orang prajurit berdiri di sebelah menyebelah regol. Untuk mengusir perasaan kantuk dan jemung, keduanya sering berjalan menyelang dan bertukar tempat sampai datang dua orang yang akan menggantikan mereka di giliran berikutnya. Sementara keduanya dapat beristirahat di gardu bersama beberapa orang kawannya yang lain. Namun para prajurit itu pun telah dibekali dengan kesiagaan sepenuhnya. Kemungkinan yang buruk dapat mengguncang halaman Istana Kepatihan. Sementara itu, jalan-jalan di Kota Raja telah menjadi sepi. Mataram seakan-akan telah tertidur pula. Beberapa buah oncor nampak berkeredipan. Namun sinarnya tidak cukup terang menggapai setiap jengkal jalan-jalan kota. Di antara rimbunnya pepohonan dan kegelapan, maka nampak bayangan yang bergerak. Dari beberapa arah menyusup jalan-jalan yang sempit. Ternyata semuanya menuju ke Istana Kepatihan. Mereka adalah orang-orang yang telah terikat dalam satu rencana yang masak, memasuki Istana Kepatihan. Mereka bukan saja akan merampok, tetapi mereka mendapat tugas terpenting, membunuh Kipatih Mandaraka yang dianggap sebagai seorang yang memiliki otak cemerlang di samping panembahan senapati yang ilmunya tidak tertandingi. Namun tanpa Kipatih, maka panembahan senapati tidak banyak dapat berbuat. Sejalan dengan malam yang merayap semakin malam, maka orang-orang itu pun menjadi semakin dekat dengan Istana Kepatihan. Ki Dipacala telah membagi orang-orangnya menjadi beberapa kelompok yang akan mendekati Kepatihan lewat lorong-lorong yang berbeda. Namun di antara mereka itu, maka beberapa orang yang dianggap orang-orang penting akan datang lewat bagian depan halaman Kepatihan. Orang-orang terpenting itu antara lain adalah Ki Wanayasa, Ki Podang Abang, Ki Ranggar Sapraja, Ki Ranggaranawandawa, Ki Dipacala sendiri dan bersama dengan mereka adalah Ki Trunapatrap, Ki Kertadangsa dan kedua kemanakannya, serta ketujuh orang rubah hitam. Ketika dua orang yang mendapat tugas untuk mendahului para pemimpin dari kelompok yang menyerang Istana Kepatihan itu melihat regol halaman Kepatihan ditulup, maka mereka memang menjadi termangu-mangu sejenak. Kita laporkan saja kepada Ki Ranggaranawandawa atau Ki Ranggar Sapraja, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Ki Ranggar Sapraja memang menjadi agak heran. Bahkan ia pun berdesis, apakah Kepatihan sudah bersiap-siap. Tetapi menurut perhitunganku, serta laporan yang aku terima, Ki Patih benar-benar telah mengikuti petunjukku. Telah dikirim dua kelompok petugasan di keluar Kota Raja. Tetapi bahwa pintu gerbang itu ditutup, memang merupakan satu kelainan dari kebiasaan, sahut Ki Ranggaranawandawa. Kita akan membuktikan. Seseorang akan memanjat dinding dan melihat, apakah ada kesiagaan di dalam halaman istana, desis Ki Ranggar Sapraja. Yang mendapat tugas untuk melihat adalah Ki Di Pacala sendiri disertai dua orang di antara ketujuh orang rubah hitam itu. Sebenarnya lah, di bawah sebatang pohon yang rimbun yang tumbuh dekat dinding halaman, maka ketiga orang itu, dengan memergunakan kemampuan mereka telah meloncat ke atas dinding. Namun Ki Di Pacala itu menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak melihat kesiagaan apapun di dalam halaman. Bahkan yang dilihat adalah dua orang penjaga pintu. Gerbang yang terkantuk-kantuk yang sekali-sekali berjalan saling menyelang untuk mencoba mengusir kantuk. Sementara kawan-kawannya duduk di gardu sambil menguap. Dua orang di antara mereka bermain macanan di sebelah gardu dan duduk di atas tikar. Kepada yang ada di bawah Di Pacala pun memberi isyarat bahwa tidak ada kegiatan apapun di halaman kepantihan. Ki Podang Abang sendirilah yang kemudian meyakinkan, apakah di halaman itu benar-benar tidak ada persiapan apapun. Bahkan bersama Ki Rangga Resapraja. Sebenarnya lah, bahwa di halaman itu tidak ada persiapan sama sekali untuk menyongsong kedatangan orang-orang yang telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk merampok istana kepatihan itu. Namun mereka tidak menyadari, bahwa di belakang setiap pintu istana kepatihan telah bersiap orang-orang yang terpilih dan beberapa orang prajurit pengawal istana yang justru ditarik masuk ke dalam. Sementara itu, di rumah-rumah para abdi di belakang kepatihan, telah bersiap para abdi serta kedelapan orang anggauta gajah liwung yang mengaku sebagai abdi kepatihan itu pula. Sedangkan di regol dan di gardu di halaman depan, terdapat pula beberapa orang prajurit yang nampaknya tidak bersiap-siap menghadapi serangan yang bakal datang. Namun sebenarnya lah mereka telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan berbagai jenis senjata. Bahkan di dalam gardu itu terdapat beberapa buah busur dan anak panah, lembing dan senjata-senjata yang lain, yang siap mereka pergunakan. Sedangkan jumlah prajurit yang ada di gardu memang tidak terlalu banyak. Namun mereka benar-benar dapat dipercaya. Dalam pada itu, maka Kiranggar Saprajap pun telah memberikan isyarat kepada para pemimpin yang lain bahwa mereka dapat memasuki halaman dengan hati-hati, sementara Ki Dipacala justru meloncat keluar untuk memberikan aba-aba kepada pasukannya yang tentu sudah mengepung istana itu dari berbagai penjuru. Ki Jayaraga yang memiliki pendengaran yang sangat tajam mengetahui bahwa beberapa orang telah memasuki halaman. Karena itu, maka ia pun telah menarik tali yang memberikan isyarat ke dalam istana, sehingga semua orang pun telah bersiap. Bahkan Ki Patih Mandaraka sendiri telah bersiap pula untuk menghadapi orang-orang yang akan memasuki istananya. Ki Patih yakin bahwa di antara orang-orang yang memasuki istananya itu tentu terdapat orang-orang yang berilmu tinggi yang merasa yakin akan dapat menyelesaikan Ki Patih itu sendiri. Namun Ki Patih pun adalah seorang yang mumpuni, lah bukan saja orang yang berpikir jernih. Tetapi ia adalah seorang yang memiliki ilmu sangat tinggi sehingga pada suatu saat Panembahan Senapati telah menyerahkan anaknya yang tidak terkekang serta memiliki ilmu yang tidak dimengerti kepada Ki Patih Mandaraka. Namun di tangan Ki Patih Mandaraka, Raden Ranga, putra Panembahan Senapati itu menjadi lebih jinak, meskipun kadang-kadang masih juga lepas kendali. Sementara itu, dua orang prajurit lelah mendapat perintah untuk memberitahukan kehadiran orang-orang yang akan menyerang Istana Kepatihan itu kepada para prajurit yang ada di gardu. Dengan seakan-akan tidak tahu menahu bahaya yang mengancam, maka dua orang begitu saja turun dari pendapat Istana Kepatihan berjalan tanpa ragu-ragu menuju ke gardu di belakang pintu gerbang. Orang-orang yang sudah ada di halaman melihat kedua orang prajurit yang berjalan menuju ke gardu. Dengan demikian mereka menjadi semakin yakin bahwa kedatangan mereka masih belum diketahui oleh para petugas di Kepatihan. Para prajurit yang ada di gardu setelah mendapat pemberitahuan bahwa orang-orang yang mereka tunggu lelah benar-benar memasuki halaman, Maka mereka pun segera bersiap-siap. Tetapi seperti yang sudah dipesankan, maka semuanya itu dilakukan dengan tidak memberikan kesan kesiagaan. Kedua orang yang ada di regol masih saja berdiri terkantuk-kantuk. Mereka berjalan menyelang untuk mengusir kantuk. Seorang dari kedua orang itu menguap. Namun dalam pada itu, para prajurit yang berada di dalam gardu telah bersiap sepenuhnya. Mereka telah mengenakan senjata mereka. Bahkan ada di antara mereka yang lelah mempersiapkan busur dan anak panah. Dalam pada itu, orang-orang yang telah berada di halaman telah bergerak dengan diam-diam. Mereka telah membuka pintu-pintu butulan. Dengan demikian maka orang-orang yang mengepung istana Kepatihan itu telah memasuki halaman dar samping dan belakang. Ki Ranggar Sapraja, Ki Wanayasa dan Podang Abang serta orang-orang yang menyertainya merasa bahwa rencana mereka dapat berjalan dengan lancar. Semua orang yang mereka bawa telah berada di halaman Kepatihan. Dengan demikian maka mereka tidak memerlukan pintu gerbang di depan yang tertutup. Ketika semuanya sudah dianggap mapan, maka isyarat pun telah diberikan. Dalam kegelapan malam itu telah terdengar suara burung kedasih ngelanggut. Isyarat pertama, merupakan satu peringatan agar semua orang telah berada di tempat yang telah ditentukan. Kemudian terdengar isyarat kedua. Semua orang bersiaga. Senjata dan kelengkapan harus sudah siap. Para pemimpin dari gerombolan yang memasuki istana Kepatihan itu memang menjadi berdebar-debar. Mereka sudah membayangkan keberhasilan mereka. Di istana Kepatihan itu tentu terdapat harta benda yang tidak ternilai harganya. Pusaka-pusaka yang bertuah. Perhiasan dari emas dan perak. Permata dan batu-batu mulia. Namun lebih dari semua itu adalah nyawakipatih Mandaraka sendiri. Sejenak kemudian, maka terdengarlah isyarat ketiga. Suara burung kedasih yang memecahkan kesepian malam itu merupakan perintah bagi setiap orang dalam gerombolan itu untuk menyerang memasuki istana Kepatiha. Namun mereka terkejut ketika hampir berbareng dengan suara kedasih yang merupakan isyarat ketiga itu. Terdengar pula suara burung hantu. Tidak hanya dari satu sumber. Tetapi dari beberapa sumber. Suara burung. Hantu itu terdengar sahut-menyahut dari rumah ke rumah. Kirang Garsapraja memang terkejut. Demikian pula beberapa orang pemimpin yang lain. Tetapi mereka tidak sempat berbuat sesuatu. Demikian isyarat ketiga itu berbunyi, maka orang-orangnya pun telah mulai bergerak. Beberapa orang yang mendapat perintah untuk memasuki istana dari belakang pun telah berlari-lari menuju ke pintu-pintu yang menghadap ke belakang. Demikian pula yang dari samping kanan dan kiri. Beberapa orang mendapat perintah untuk mengepung dan membatasi gerak para prajurit yang ada di gardu. Sementara para pemimpin akan memasuki istana lewat pintu depan. Beberapa orang yang berusaha mengepung para prajurit yang ada di gardu terkejut. Tiba-tiba dinding di sisi gardu itu seakan-akan telah terbuka. Beberapa orang prajurit berloncatan keluar dari gardu dengan busur dan anak panah. Prajurit-prajurit itu telah mendapat perintah untuk tidak menjadi ragu-ragu. Karena itu, maka demikian mereka menarik tali busur, mereka benar-benar telah memidik dada. Sehingga demikian anak panah mereka terlepas, maka seorang di antara mereka yang mengepung itu mengaduh tertahan dan kemudian terlempar jatuh. Serangan itu memang tidak terduga-duga, sehingga dalam waktu singkat, beberapa orang telah benar-benar menjadi korban. Namun yang lain segera menyesuaikan diri mereka. Orang-orang itu menjadi semakin menebar. Namun anak panah itu rasa-rasanya telah memburu kemana mereka bergeser. Karena itu, maka mereka harus berusaha untuk menghindari anak panah yang luncur itu, atau menangkisnya dengan senjata mereka. Sementara itu, orang-orang dari kelompok gajah liweng pun telah keluar dari rumah-rumah para abdi. Mereka segera bergeser justru menyusup di belakar gerombolan yang telah menyerang istana itu. Mereka ternyata terlalu sibuk dengan usaha mereka memecahkan pintu sehingga tidak melihat kegiatan orang-orang yang telah menunggu mereka. Dalam pada itu, beberapa orang anggauta gajah liweng telah berada di halaman depan. Mereka sempat melihat pertempuran antara beberapa orang penyerang dengan para prajurit yang semula berada di gardu. Namun ternyata para prajurit itu tidak sekedar menunggu. Tetapi mereka justru telah mendekat. Busur mereka masih saja terentang dan anak panah pun meluncur semakin deras. Bahkan beberapa orang telah melemparkan lembirang lembing kayu berbedor besi. Para anggauta gajah liweng menganggap bahwa mereka akan dapat menyelesaikan pertempuran itu jika tidak ada perubahan sikap para penyerangnya. Dengan demikian maka para anggauta gajah liweng itu pun telah memecah diri. Yang tetap berada di bagian depan adalah Kijaya Raga, Sabung Sari dan Gelagah Putih. Mereka yakin bahwa orang-orang terpenting yang datang menyerang itu juga berada di pintu depan. Anggauta yang lain telah membaurkan diri dengan para abdi kepatihan itu. Mereka memencar di sekeliling istana. Mereka telah bersiap untuk menyerang para anggauta gerombolan itu dari punggung jika para prajurit telah memancing mereka dalam pertempuran. Di beberapa sisi pintu memang lelah dipecahkan. Pintu samping istana yang menghadap kelongkangan kiri telah pecah. Namun demikian pintu terbuka, maka yang menghambur keluar adalah beberapa orang prajurit dengan senjata teracu. Demikian pula dua pintu yang lain. Sehingga pertempuran pun segera pecah. Pada saat yang demikian, maka para abdi serta para anggauta kelompok gajah liweng telah menyerang mereka. Yang berada di paling depan adalah para abdi kepatihan yang pernah menjadi prajurit yang di hari tuanya ingin mengabdi di kepatihan. Dengan demikian maka halaman kepatihan itu pun seakan-akan telah dibakar oleh pertempuran di beberapa penjuru. Namun adalah di luar dugaan orang-orang yang datang menyerang, bahwa kepatihan itu telah bersiaga sepenuhnya menerima kedatangan mereka. Apalagi ketika orang-orang itu telah mendapat serangan dari punggung. Meskipun yang datang menyerang itu para abdi, tetapi mereka benar-benar terkejut. Apalagi para abdi yang pernah menjadi prajurit. Meskipun pada umumnya mereka sudah berangkat menjadi tua, tetapi mereka masih memiliki ketangkasan seorang prajurit Mataram. Dengan demikian maka perhatian mereka pun terpecah. Beberapa orang harus berpaling dan menghadapi para abdi. Tetapi jantung mereka berdegup. Keras, ketika ternyata di antara para abdi itu terdapat orang-orang yang tangkas mempermainkan senjata. Selain para bekas prajurit, maka ada di antara mereka adalah anggauta gajah liwung yang memang berbaur dengan para abdi. Dengan demikian maka pertempuran itu pun menjadi semakin seru. Orang-orang yang menyerang istana kepatian itu mulai merasa terjebak. Namun dalam sekilas, mereka masih melihat bahwa jumlah mereka memang lebih banyak. Namun demikian, jumlah para penyerang itu pun dengan cepat telah susut. Selain karena mereka terkejut, juga karena para prajurit dan para abdi kepatian benar-benar tidak ragu-ragu menjalankan perintah. Di bagian depan, Ki Ranggar Sapraja dan para pemimpin yang lain benar-benar merasa terjebak. Ternyata Ki Patih Mandaraka benar-benar seorang yang berotak cemerlang. Ia mampu membaca apa yang akan terjadi di kepatian itu meskipun isyarat yang diterimanya hanya sedikit sekali. Dalam pada itu Ki Ajar Gurawa yang melihat kesiagaan di istana kepatian itu menarik nafas dalam-dalam. Agaknya isyarat telah sampai meskipun Ki Ajar Gurawa juga tidak tahu dari mana Ki Patih dapat menduga bahwa serangan yang bakal datang tertuju ke istana kepatian. Namun dalam pada itu, maka Ki Ajar pun dengan serta merta telah berlari ke halaman depan di bawah tangga pendapa. Selagi para pemimpin dari gerombolan yang menyerang itu berusaha untuk dengan cepat memasuki istana kepatian dan menyelesaikan Ki Patih Mandaraka dengan cepat bersama-sama, maka Ki Ajar itu pun telah berteriak, Hi Podang Abang! Inilah aku! Ajar Gurawa yang selama ini hanya dapat mendengar namamu! Podang Abang berpaling! Ia melihat Ajar Gurawa di bawah cahaya lampu minyak sebagai seseorang yang disebut Kertadangsa. Namun dengan cepat Podang Abang pun menyadari bahwa orang itu tentu telah berkhianat. Namun ia berkata, Jangan hiraukan orang itu! Pecahkan pintu! Jika kita bersama-sama menyerang Ki Patih Mandaraka dengan kemampuan ilmu kita masing-masing, maka Ki Patih tentu akan segera terbunuh. Baru kemudian, maka kita akan membantai semua orang yang telah mencoba menghalangi kita. Kirang Garsapraja mengangguk kecil. Namun ia pun telah membangunkan ilmunya. Dengan satu hentakan ilmu yang disalurkan lewat kedua telapak tangannya yang menghantam pintu, maka pintu itu pun telah pecah. Beberapa orang menghambur masuk. Namun mereka terhenti ketika mereka melihat Ki Patih Mandaraka berdiri tegak di ruang dalam di samping Ki Wirayuda yang telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dengan suara yang agak serah Ki Patih Mandaraka menyapa mereka, Selamat malam saudara-saudaraku. Aku sudah menunggu agak lama. Aku kira aku salah hitung dan perampokan itu benar-benar terjadi di sekitar peleret atau jodok. Wajah Kirang Garsapraja menjadi panas. Namun ia berkata, Baiklah Ki Patih. Aku dan kawan-kawanku harus mengakui betapa cemerlangnya otak Ki Patih. Meskipun demikian, sekarang aku datang bersama. Beberapa orang itu untuk membunuh Ki Patih Mandaraka. Mungkin pasukan Ki Patih yang berhasil menjebak kami akan dapat menahan kami beberapa lama. Tetapi Ki Patih tidak akan dapat bertahan sepenginang. Aku tidak sendiri Ki Rangga, Jawab Ki Patih, Kau sudah dengar suara Ki Ajar Gurawa di halaman? Ia adalah orang yang sangat aku percaya. Ia berhasil hadir di dalam tubuh gerombolanmu sehingga karena itu, maka rencanamu kali ini dapat aku ketahui. Itulah yang aku kagumi Ki Patih, berkata Ki Resapraja, tetapi orang itu pun akan segera mati, karena bagi kami, hukuman yang paling sesuai bagi seorang pengkhianat adalah hukuman mati. Namun tiba-tiba Ki Patih tertawa. Katanya, ia dapat dihukum mati jika ia terikat pada tiang pendapa. Tetapi ia masih tetap bebas. Dan ia memiliki ilmu yang sangat tinggi. Persetan. Bersedialah untuk mati Ki Patih, Podang Abang menjadi tidak telaten. Ia pun segera mempersiapkan diri untuk menyerang. Tetapi Podang Abang itu terkejut. Yang juga masuk melalui pintu yang dirusak itu berkata di belakangnya, apakah kau lupakan janjimu Podang Abang? Kau tidak dapat bertempur melawan Ki Patih Mandaraka, karena jika demikian maka kau tentu akan mati karena ilmu Ki Patih tidak terlawan oleh siapapun di Mataram. Mungkin panembahan senapati. Bukankah dengan demikian janji kita akan betal? Kita akan membuat satu penyelesaian yang paling manis bagi orang-orang tua. Podang Abang berpaling. Dengan kemarahan yang meledak ia mengeram, setan kau jaya raga. Ki jaya raga tertawa. Katanya, apakah kau masih seorang laki-laki seperti dahulu? Ya, jawab Podang Abang singkat. Sementara itu Ki Wanayasa berkata, Baiklah. Lakukan apa yang akan kau lakukan Ki Podang Abang. Biarlah aku menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Podang Abang tidak menunggu lebih lama lagi. Katanya, baiklah. Ternyata bahwa nasib Ki Patih masih cukup baik sekarang ini. Tetapi sebelum fajar, Ki Patih dan orang-orangnya tentu sudah disapu bersih dari kepatian. Biarlah aku membunuh jaya raga itu dahulu. Nampaknya ia ingin memanfaatkan keadaan ini untuk menyelamatkan diri. Ki jaya raga justru tertawa. Katanya, kertapa aku harus memanfaatkan satu keadaan untuk membebaskan diri. Aku hanya mencari kesempatan untuk dapat bertemu denganmu. Sebenarnya aku sudah melupakanmu. Tetapi kau lah yang mengungkit persoalan lama, sehingga aku harus menghadapimu lagi. Cukup, geram Podang Abang, kita akan turun ke halaman. Jangan menyesali nasibmu yang buruk jaya raga. Podang Abang pun telah bergerak ke pintu. Jaya raga pun lelah mendahuluinya turun ke halaman. Sementara beberapa orang lain justru menyebab, memberikan jalan kepada kedua orang tua itu untuk membuat perhitungan. Sementara itu Ki Patih Mandaraka pun bertanya kepada Ki Wanayasa, Ki Sanak. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya sebagaimana aku belum pernah bertemu dengan orang yang disebut Podang Abang itu. Bagus Ki Patih, jawab Ki Wanayasa, aku memang harus mengatakan bahwa langkah ini akulah yang bertanggung jawab sepenuhnya. Baru kemudian orang-orang lain yang datang bersamaku. Karena itu, maka aku ingin tahu siapakah Ki Sanak itu. Seandainya aku tidak sempat melihat matahari terbit esok, maka aku sudah tahu, siapakah Ki Sanak sebenarnya desis Ki Patih Mandaraka. Baiklah Ki Patih, jawab Ki Wanayasa, jika kau ingin tahu, aku adalah salah seorang guru kangjeng Adipati-pati. Ki Patih mengangguk-angguk. Katanya, jadi kau datang ke Mataram sebagai utusan kangjeng Adipati? Tidak. Aku datang atas kehendakku sendiri. Jika kangjeng Adipati tahu bahwa aku telah membunuhmu malam ini, maka kangjeng Adipati tentu akan marah kepadaku, jawab Ki Wanayasa. Lalu katanya, mungkin satu keinginan yang ngayawara bahwa seseorang ingin membunuh Ki Patih Mandaraka yang berilmu sangat tinggi. Tetapi ketahuilah Ki Patih. Ilmumu memang sangat tinggi dipandang oleh orang-orang Mataram. Tetapi tidak oleh orang-orang Patih yang bekerja sama dengan orang-orang dari Gunung Kendeng yang menjadi kecewa atas sikap senapati duimadiun. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, jika demikian, apakah kangjeng Adipati benar-benar ingin bermusuhan dengan Mataram? Mudah-mudahan yang terjadi ini adalah satu langkah karena kebodohanmu saja, sehingga antara Mataram dan Patih tidak akan terjadi sesuatu. Ki Wanayasa mengangguk-angguk. Katanya, ya. Mudah-mudahan hanya karena kebodohanku. Tetapi aku sudah berterus terang, bahwa kangjeng Adipati-Patih tidak memerintahkan aku membunuhmu Ki Patih. Jika aku melakukannya, sebenarnya lah karena aku ingin tahu, apakah benar orang-orang Mataram yang disebut berilmu tinggi itu mampu melindungi diri sendiri. Selebihnya, tanpa Ki Patih, maka penembahan senapati tidak akan dapat berbuat banyak. Seandainya kangjeng Adipati kemudian benar-benar harus bertempur melawan Mataram, maka Mataram tidak akan mampu bertahan sepenginang, Ki Patih Mandaraka tersenyum. Katanya, sebenarnya hal seperti ini tidak usah terjadi. Kita yang tua-tua ini harus berusaha untuk jika mungkin mencegah permusuhan di antara Mataram dan Patih. Kau barangkali mengetahui, siapakah orang tua panembahan senapati dan siapa pula orang tua kangjeng Adipati-Patih. Panembahan senapati adalah anak Ki Gede Pemanahan. Sedangkan kangjeng Adipati-Patih adalah anak Ki Penjawi. Kedua-duanya adalah adik seperguruanku. Tiba-tiba Ki Wanayasa tertawa. Katanya, dalam ketakutanku sempat mengenang orang tua kangjeng Adipati-Patih. Tetapi itu tidak ada artinya lagi, kau akan mati malam ini. Ki Patih Mandaraka mengerutkan dahinya. Sementara itu Ki Wana saya pun telah bersiap pula. Namun dalam pada itu, Ki Ranggarana Wandawa berkata, Biarlah aku selesaikan dahulu irayuda yang sombong ini. Selesaikan Ki Patih. Jika kalian belum berhasil dan wirayuda ini sudah mati, aku akan melibatkan diri. Tetapi tikus ini tidak akan mengganggu lagi. Cepat selesaikan orang itu, sahut Ki Ranggarasa Praja. Lalu katanya, sementara ini aku dan Ki Wanayasa akan menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Kedua orang itu pun segera bersiap. Ki Patih Mandaraka pun bergeser surut. Sedangkan Ki Wirayuda justru telah mengambil jarak. Dalam pada itu, pertempuran telah berkobar di sekitar Istana Kepatihan. Para prajurit, 10 orang petugas sandi yang terpilih serta sebagian dari anggauta gajah liwung telah menyebar. Dari luar para abdi bertempur dengan garangnya menghadapi orang-orang yang datang menyerang istana itu. Meskipun jumlah para penyerang itu lebih banyak, namun mereka tidak segera menguasai medan. Sementara itu, Ki Ajargurawa yang telah menyatakan dirinya itu, tiba-tiba saja telah diketung oleh tiga orang dari antara tujuh orang rubah hitam. Kemudian dua orang di antara mereka telah menghadapi kedua orang yang dianggap kemanakan Ki Ajargurawa yang dikertal bernama Kertadangsa. Namun dalam pada itu, Ki Jaya Raga yang telah berhadapan dengan podang abang berkata lantang, Maaf Ki Ajargurawa. Aku telah mengambil orang itu untuk aku jadikan kawan bermain, karena orang ini adalah sahabat lamaku yang telah beberapa lama ingin membuat penyelesaian. Ki Ajargurawa pun sempat menjawab, silalikan Ki Jaya Raga. Ternyata aku harus menghadapi rubah-rubah yang nampaknya buas ini. Diam kau pengkhianat. Geram salah seorang dari rubah hitam itu, kami sudah curiga sejak kemarin. Tetapi kau berhasil membius Ki Dipacala. Bahkan Ki Ranga berdua. Sekarang kau tidak akan mampu melepaskan diri dari hukuman yang paling pantas bagi seorang pengkhianat. Kulitmu akan terkelupas seperti sebuah pisang yang sudah dikuliti. Jika dalam keadaan demikian kau masih hidup, maka tubuhmu akan disiram dengan air garam. Tetapi Ki Ajargurawa tertawa. Katanya dari mana kau mendapatkan garam? Apakah kau sudah sampai ke dapur kepatihan? Namun Ki Ajargurawa itu terkejut. Tiba-tiba saja salah seorang dari rubah hitam itu telah menebarkan sejumput garam sambil berkata, kau jangan heran bahwa garam merupakan kelengkapan senjata kami. Ki Ajargurawa termangu-mangu sejenak. Sebelum ia berkata sesuatu, salah seorang rubah hitam itu lebih dahulu menggeram kau mulai ketakutan. Tetapi tidak ada jalan kembali. Seandainya kau berlutut dan mohon maaf sekalipun, semuanya sudah terlambat. Namun Ki Rangga justru tertawa lagi. Katanya, kau memang lucu. Rubah-rubah yang pernah aku lihat memang lucu. Ketiga orang rubah hitam itu menjadi sangat marah. Bagaimanapun juga mereka masih juga mempunyai perasaan, sehingga kata-kata Ki Ajargurawa itu benar-benar menyinggung perasaan mereka. Karena itu, maka tiba-tiba ketiganya telah berloncatan menempatkan dirinya di seputar Ki Ajargurawa. Dengan tenang Ki Ajargurawa menghadapi mereka bertiga. Namun Ki Ajargurawa itu merasa bahwa lawannya bukan lawan yang dapat dianggap ringan. Sejenak kemudian, rubah hitam itu pun mulai menyerang, sehingga pertempuran segera terjadi. Mereka berloncatan dengan tangan yang siap menerkam. Tiba-tiba saja Ki Ajargurawa melihat kuku-kuku yang panjang di jari-jari ketiga orang lawannya itu. Ki Ajargurawa tidak sempat mengingat-ingat, apakah sejak ia melihat ketujuh orang rubah hitam itu, di tangannya sudah ada kuku-kukunya yang panjang seperti itu. Namun kini Ki Ajargurawa itu harus menghindari sentuhan kuku-kuku yang tentu akan dapat melukai kulitnya. Ternyata Ki Ajargurawa yang dikenal dengan nama Kertadangsa itu cukup tangkas. Meskipun dia harus melawan tiga orang terpilih dari gerombolan yang besar itu, namun Ki Ajargurawa tidak segera kehabisan akal. Bahkan kecepatannya bergerak, kadang-kadang telah membuat lawan-lawannya menjadi kebingungan. Kedua orang murid Ki Ajargurawa itu masing-masing harus menghadapi seorang di antara rubah hitam itu. Sementara itu dua orang dari ketujuh orang rubah itu telah terhenti langkahnya, ketika tiba-tiba saja dua orang anak muda berdiri di hadapan mereka. Sabung Sari dan Gelagah Putih Kita selesaikan dua orang ini lebih dahulu, berkata Sabung Sari. Iblis kau! Siapa namamu? Geram salah seorang dari kedua orang rubah hitam itu. Sabung Sari, jawab Sabung Sari sambil melangkah mendekat, siapa kau dalam pakaian yang aneh itu. Kau yang dumu. Kami adalah dua di antara tujuh orang rubah hitam yang tidak pernah dapat dikalahkan. Jawab seorang di antara keduanya. Sabung Sari tidak menjawab lagi. Namun kemudian katanya kepada Gelagah Putih, marilah, cepat sedikit. Semakin sombong orang itu, semakin cepat saja kita selesaikan. Kedua rubah hitam itu menggeram. Tiba-tiba saja keduanya telah meloncat menerkam. Sabung Sari dan Gelagah Putih telah siap menunggunya. Karena itu dengan cepat pula mereka menanggapi serangan kedua orang rubah itu. Betapapun garangnya rubah hitam itu, ternyata di arna pertempuran itu mereka semuanya telah tenggelam tanpa dapat menunjukkan kelebihan mereka sama sekali. Di pacalah yang mengatur orang-orangnya pun telah berada di halaman depan istana itu pula. Demikian pula dengan Truna Patrap. Mereka menjadi gelisah melihat ketujuh orang kebanggaan mereka sama sekali tidak berarti apa-apa. Sebenarnya lah ketujuh rubah hitam itu tidak mampu berbuat apa-apa di hadapan orang-orang yang seakan. Akan kebetulan saja mereka temui di arna pertempuran itu, Truna Patrap yang menjadi kurang sabar berkata kepada di pacalah, Apakah kita akan berdiam diri saja dan sekedar mengelilingi istana ini? Kita selesaikan kedua orang anak muda itu, berkata di pacalah. Di pacalah dan Truna Patrap pun segera mendekati sabung sari dan gelagah putih. Tetapi mereka tidak ingin bertempur bersama-sama dengan rubah hitam yang mempunyai gaya tersendiri itu. Karena itu, maka di pacalah pun berkata kepada rubah hitam yang kebetulan bertempur melawan gelagah putih, Bergabunglah dengan kawanmu. Kami akan menyelesaikan anak ini. Nampaknya anak ini memiliki ilmu yang cukup tinggi. Rubah hitam itu meloncat surut, sementara gelagah putih memang memberinya kesempatan. Bahkan sambil berkata, silahkanlah rubah. Aku tidak akan mengganggumu selagi kau ingin berganti permainan. Namun yang mengumpat adalah Truna Patrap, anak iblis kau. Begitu sombongnya kau dihadapanku. Aku sombong dihadapan siapa saja. Nah, katakan, siapa kau, Truna Patrap mengeram. Katanya, aku Truna Patrap. Kau tentu belum pernah mendengar namaku. Namun sebelum kau mati, ada baiknya kau mengagumi nama Truna Patrap. Gelagah putih tertawa. Katanya, apa yang harus aku kagumi padamu? Cukup, bentak Truna Patrap. Namun gelagah putih masih juga bertanya siapa yang seorang lagi. Dipacalah, jawab dipacalah singkat, marilah. Kita berada di pertempuran. Gelagah putih tidak menjawab lagi. Tetapi ia memang harus berhati-hati menghadapi kedua orang yang nampaknya juga berilmu sebagaimana rubah hitam itu. Sabung sarilah yang kemudian harus bertempur melawan kedua orang rubah hitam yang garang itu. Dengan cepat, keduanya berloncatan, menyambar, menerkam dan bahkan berteriak mengejutkan. Tetapi sabung sari yang memiliki pengalaman yang luas itu tidak segera dapat dikuasai oleh sepasang rubah hitam itu. Dalam pada itu, Ki Ajar Gurawa yang bertempur melawan ketiga orang rubah hitam itu sempat melihat Ki Wirayuda dan Ki Rangga Ranawan Dawa meloncat keluar dari ruang dalam. Nampaknya Ki Wirayuda memang memancing lawannya untuk bertempur di halaman. Sementara itu, Ki Patih Mandaraka menghadapi Ki Wanayasa dan Ki Rangga Rasa Praja di ruang dalam. Namun dalam pada itu, orang-orang yang menyerang istana Kepatihan itu menjadi haran. Kertapa tiba-tiba saja di Kepatihan telah hadir orang-orang berilmu tinggi. Anak-anak muda sebagaimana yang dihadapi oleh Dipacala dan Truna Patrap itu pun tidak segera dapat mereka selesaikan, di samping kedua rubah hitam yang berhadapan dengan sabung sari itu justru mulai terdesak. Yang segera mengalami kesulitan adalah kedua rubah yang berhadapan dengan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Orang-orang yang bertempur di halaman itu terkejut ketika mereka mendengar kedua rubah yang melawan murid Ki Ajar itu tiba-tiba mengaum tinggi. Kedua orang murid Ki Ajar itu pun dengan cepat mempersiapkan diri. Mereka mengira bahwa Aumam itu merupakan satu isyarat bagi rubah itu untuk melepaskan ilmu pamungkas mereka. Namun yang terjadi kemudian tidak lebih dari hentakan-hentakan ilmu sebagaimana yang sudah diperlihatkan sebelumnya. Ki Ranggar Sapraja yang ada di dalam menjadi gelisah. Ia kenal atas isyarat yang dilontarkan oleh kedua rubah itu. Demikian pula Ki Wanayasa yang nampaknya masih belum bersungguh-sungguh. Tunggu sebentar Ki Wanayasa, berkata Ki Ranggar Sapraja, juga Ki Patih Mandaraka. Aku akan segera kembali. Jangan beri kesempatan melarikan diri. Tanda pisah M. Tetapi Ki Wanayasa tertawa. Katanya, ia akan segera mati. Kau jangan tergesa-gesa. Selesaikan orang-orang yang ada di halaman. Namun Ki Patih berkata, ia tidak akan pernah memasuki rumah ini lagi jika ia melangkahkan kakinya keluar. Kenapa? bertanya Ki Wanayasa. Di luar terdapat orang-orang terbaik dari Mataram selain panembahan senapati. Mereka akan melumatkan orang-orangmu semuanya. Sedangkan kau tidak akan pernah dapat keluar dari rumah ini karena nampaknya kau lebih senang tinggal di dalam. Ki Wanayasa mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, suaramu seperti gemuruhnya guntur di langit. Tetapi setitik pun hujan tidak akan pernah turun. Tanpa hujan, petir akan dapat menumbangkan bukit desis Ki Patih Mandaraka. Ki Wanayasa mengeram. Namun ia pun berkata lantang kepada Ki Rangga Resapraja, tugasmu mengurus rubah-rubah itu. Ki Rangga pun segera meloncat keluar. Segera ia melihat dua di antara ketujuh orang rubah itu berloncatan dan bahkan berlari-lari menghindari lawan-lawannya. Karena itu, maka Ki Rangga Resapraja pun segera menilai keadaan. Dengan cepat Ki Rangga mengambil kesimpulan. Karena itu, maka ia pun segera berlari ke arah kerta dangsa yang bertempur melawan tiga di antara ketujuh orang rubah hitam itu. Kau dengar isyarat kawanmu desis Ki Rangga, dua di antara kalian, tinggalkan orang ini. Perintah itu pun segera dilaksanakan. Dua di antara ketiga orang rubah itu pun telah meninggalkan kerta dangsa dan tergabung dengan kedua rubah yang lain, yang mengalami kesulitan. Dengan demikian, maka kedua orang murid Ki Ajar itu masing-masing harus menghadapi dua orang dari antara ketujuh orang rubah hitam itu. Sementara itu, Ki Rangga Resapraja telah mengambil alih Ki Ajar Gurawa dibantu oleh seorang dari antara ketujuh orang rubah itu. Ki Ajar Gurawa tersenyum melihat kehadiran Ki Rangga Resapraja. Dengan nada tinggi ia bertanya, bagaimana, apakah kau sudah membunuh Ki Patih? Setan kau, Geram Ki Rangga, kau tahu hukuman bagi seorang pengkhianat. Aku bukan pengkhianat, jawab Ki Ajar Gurawa, tetapi aku tentu akan diberi gelar pahlawan, karena aku berhasil menyusup kesarangmu dan memberikan isyarat gerakanmu malam ini. Setan kau. Tetapi kau akan dibunuh di halaman ini. Geram Ki Rangga Resapraja. Tetapi Ki Ajar Gurawa justru tertawa. Katanya, jika aku terbunuh di sini, maka aku benar-benar akan diberi gelar pahlawan. Iblis kau Ki Rangga segera meloncat menyerangnya. Tetapi Ki Ajar pun sudah siap menghadapinya. Karena itu, maka ia pun segera bergeser menghindar. Sementara itu, seorang rubah yang berpakaian hitam itu tiba-tiba saja telah menyambarnya dengan garangnya. Tangannya terayun siap mencengkam apapun yang dapat digapainya. Namun ternyata rubah itu tidak mampu menyentuh apalagi kulitnya, pakaiannya pun tidak. Demikianlah, maka pertempuran di istana Kepatihan itu pun menjadi semakin sengit. Masing-masing seakan-akan telah dipertemukan dengan lawan-lawan yang menjadi seimbang. Kadang-kadang memang terjadi pertukaran lawan atau yang satu membantu yang lain sesuai dengan kemungkinan-kemungkinan yang berkembang kemudian. Sebagaimana juga terjadi pada para prajurit yang berada di sekitar istana, yang bertempur melawan para penyerangnya. Di dekat gardu di sebelah pintu gerbang yang tertutup, para prajurit ternyata tidak mengalami kesulitan menghadapi para penyerang yang telah dipersiapkan menyerang mereka. Mula-mula jumlah penyerang itu memang lebih banyak. Tetapi jumlah itu dengan cepat susut ketika para prajurit itu menyerang mereka dengan busur dan anak panah. Namun ketika kemudian kedua kelompok itu berbenturan, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Para penyerang dengan kasar telah berusaha untuk menghancurkan para prajurit. Namun para prajurit yang terlatih menghadapi kekerasan dan kekasaran itu pun telah bertahan dengan gigihnya. Bahkan sebagaimana perintah yang mereka terima, maka mereka sama sekali tidak ragu-ragu lagi. Para prajurit itu tidak lagi menahan pedangnya, apabila ujungnya menghunjam ke dalam lawannya. Demikian pula pertempuran yang terjadi di sekilar istana itu. Para pengawal istana kepatian, para abdi kepatian dan beberapa orang di antara kelompok gajah liweng serta para petugas sandi pilihan yang dibawa oleh Ki Wirayuda masih juga bertahan. Tidak seorang pun di antara para penyerang yang sempat memasuki istana. Bahkan semakin lama mereka justru terdesak semakin menjauhi pintu-pintu yang telah terbuka. Jika ada satu dua orang di antara mereka yang mencoba untuk menyusup mendekati pintu, maka seseorang tentu mencegahnya. Dalam pada itu, yang seakan-akan terpisah dari segala hiruk-pikuk pertempuran itu adalah Ki Jaya Raga yang sedang menghadapi podang abang. Keduanya seolah-olah tidak menghiraukan lagi apa yang terjadi di istana kepatian itu. Yang mereka lakukan adalah persoalan mereka berdua yang memang berniat ingin menyelesaikan lewat kemampuan dan ilmu kanuragan. Dengan tangkasnya kedua orang itu saling menyerang dan bertahan. Mereka berloncatan di atas serumputan yang sehari-hari dirawat dengan baik. Bahkan pohon-pohon bunga pun lelah berpatahan dan terinjak-injak. Sementara itu Ki Ajar Gurawa pun telah mendapat lawan pula, Ki Ranggar Sapraja ternyata juga seorang yang berilmu tinggi. Dengan tangkasnya ia berusaha menguasai lawannya. Tetapi Ki Ajar Gurawa ternyata mampu mengimbangi ketangkasan termasuk seorang rubah hitam. Yang telah terdesak adalah justru orang-orang yang semula menjadi kepercayaan Ki Ranggar Sapraja. Tujuh orang rubah hitam itu diharapkan akan dapat membuat goncangan-goncangan di halaman istana kepatian. Namun ternyata mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan berpasangan mereka menghadapi anak-anak muda yang dianggapnya sekedar ikut-ikutan. Ternyata murid Ki Ajar Gurawa dengan mengerahkan kemampuannya berhasil mengatasi sepasang rubah hitam yang garang itu. Demikian pula sabung sari. Sehingga rubah-rubah itu menjadi seakan-akan tidak berdaya. Ki Ranggar Sapraja yang menjadi sangat kecewa melihat mereka telah meneriakan isyarat yang hanya dapat dimengerti oleh lingkungan mereka. Ketujuh rubah hitam yang mendengar isyarat itu telah menghentakan kemampuan mereka. Sehingga tiba-tiba saja mereka nampak menjadi semakin liar. Ketujuh rubah itu menggeram, berteriak, menyambar dengan kuku-kukunya dan sekali-sekali meloncat menerkam. Dalam pertempuran berpasangan, keduanya memang mampu saling mengisi dengan tangkas dan mapan. Tetapi lawan-lawan mereka pun memiliki kemampuan yang dapat mengimbanginya, sehingga dengan demikian, maka rubah-rubah itu sama sekali tidak dapat menunjukkan kelebihan apapun juga. Betapapun mereka mencoba untuk menunjukkan betapa mereka merupakan sekelompok orang-orang yang sangat berarti, namun mereka ternyata telah gagal. Dipacala dan Trunapatra pun menjadi sangat kecewa terhadap orang-orang yang disebut rubah hitam itu, yang sebelumnya memang mampu menunjukkan betapa mereka merupakan sekelompok orang yang setiap kali mampu menyelesaikan persoalan. Tetapi sepasang di antara mereka yang berhadapan dengan sabung sari, semakin lama menjadi semakin terdesak. Meskipun mereka mengerahkan segenap kemampuan mereka. Mengaum, mengeram, menerkam, menyambar dan segala macam tingkah laku yang keras dan garang, Namun sabung sari masih sempat tertawa dan berkata apa yang sebenarnya ingin kalian lakukan. Bertempur atau mencoba-coba menirukan sejenis binatang yang paling dibenci anak-anak. Menurut namamu, kalian ingin disebut sebagai rubah dan karena kalian berpakaian hitam, maka kalian bernama rubah hitam. Sepengetahuanku rubah adalah sejenis binatang yang sering mencuri ayam. Iblis kau, teriak seorang di antara mereka. Nah, sahut sabung sari, sekali-sekali bicaralah dengan gaya seseorang. Kau tidak perlu mengaum dan mengeram menirukan seekor rubah. Yang mengaum bukan rubah, tetapi serigala. Dan serigala memang lebih garang dari rubah yang kecil. Ku bunuh kau, teriak yang lain. Aku senang mendengar kau berbicara seperti aku, meskipun sekedar mengumpat, desis sabung sari. Kemarahan kedua orang rubah hitam itu bagaikan meledakan ubun-ubunnya, namun keduanya memang tidak dapat berbuat banyak menghadapi sabung sari yang telah menarik pedangnya. Bahkan sabung sari pun kemudian berkata, Aku tidak mempunyai banyak waktu menggembalakan rubah yang sedang gila. Sepasang rubah hitam yang merasa dirinya lebih kuat dari orang itu, benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa. Semula mereka mengira, bahwa jika telah terjadi benturan kekerasan di Istana Kepatihan, maka ketujuh orang rubah hitam itu akan memegang peranan. Mereka akan dapat mencerai beraikan para prajurit pengawal. Membunuh pemimpin-pemimpinnya dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Ki Wanayasa, Ki Ranggar Sapraja dan Ki Ranggar Ranawan Dawa untuk menyelesaikan Ki Patih Mandaraka yang memang dianggap berilmu sangat tinggi. Bahkan jika diperlukan Ki Dipacala dan Ki Truna Patrap akan dapat membantu Ki Wanayasa, karena menurut perhitungan ketujuh rubah hitam itu, pertahanan para pengawal tentu akan dengan cepat diwancurkan. Tetapi yang terjadi sama sekali berbeda dari perhitungan mereka. Ketujuh orang rubah hitam itu tidak dapat berperan sama sekali. Demikian mereka mulai bertempur, maka mereka langsung terikat kepada lawan-lawan yang tidak dapat mereka kalahkan. Demikian pula Di Pacala dan Truna Patrap. Mereka mengumpat tidak habis-habisnya. Ternyata tidak semudah dugaan mereka untuk merampok Istana Kepatihan dan membunuh Ki Patih Mandaraka. Bahkan mereka berdua ternyata tidak segera dapat mengatasi seorang anak muda yang ditemunya di halaman itu. Menilik pakaian yang dikenakan, anak muda itu bukan seorang prajurit. Kecuali jika ia termasuk seorang prajurit dalam tugas sandi. Kekesalan, kemarahan dan dendam tertumpah kepada seseorang yang dikenalnya bernama Kertadangsa. Demikian lembutnya musliatnya sehingga ia dapat menyusup memasuki lingkungan yang sebelumnya tertutup rapat. Tetapi penyesalan itu tidak ada gunanya. Mereka sudah berhadapan dengan lawan di arna pertempuran yang ternyata sulit untuk ditembus itu. Bahkan ketujuh orang rubah hitam yang diharapkan akan dapat mengoyak seluruh pertahanan di istana itu pun seakan-akan telah terkungkung di bawah tempurung. Sekali. Sekali bahkan terdengar isyarat dari mulut salah seorang di antara ketujuh orang rubah hitam itu memanggil kawan-kawannya karena ia berada dalam kesulitan. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang dapat menolongnya, karena semuanya berada dalam kesulitan. Satu di antara rubah itu yang bertempur bersama-sama Kirsapraja menghadapi Kiajar Gurawa, justru menjadi ragu-ragu. Ia mendengar seorang dari kawan-kawannya itu memberikan isyarat seolah-olah merintih kesakitan. Namun ia tidak berani meninggalkan Kiranggarsapraja tanpa perintahnya. Namun Kiranggarsapraja akan dapat mengalami kesulitan jika ia harus bertempur sendiri. Tetapi rubah itu tahu bahwa Kiranggarsapraja memiliki ilmu pamungkas yang dasyat, karena Kirangga adalah salah seorang di antara peluaris dari ilmu tapak geni, landasan dari ilmu yang jarang ada duanya, ilmu tapak gundala. Jika Kirangga terdesak ke dalam kesulitan, maka ia tentu akan memergunakan ilmunya yang jarang sekali ditampakkan kepada siapapun juga, berkata rubah itu di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tidak dapat begitu saja meninggalkan Kirangga tanpa perintahnya, meskipun ia beberapa kali mendengar isyarat dari seorang kawannya. Namun akhirnya Kiranggarsapraja telah memerintahkan rubah itu meninggalkannya. Katanya selamatkan kawanmu itu. Cepat dan selesaikan orang-orang gila di halaman ini. Buat apa aku memelihara kalian jika kalian tidak mampu berbuat apa-apa? Rubah itu pun segera meloncat meninggalkan Kirsapraja untuk menemukan kawannya yang telah memberikan isyarat. Ternyata bahwa salah seorang di antara kedua orang lawan Sabung Sari telah meneriakan isyarat untuk mendapatkan bantuan. Tetapi yang datang hanya seorang. Demikian orang ketiga itu datang Sabung Sari segera berkata sambil berloncatan menghindari serangan lawan-lawannya itulah salahnya, jika kalian terlalu biasa bertempur dalam kelompok yang utuh. Tetapi di sini kalian tidak dapat melakukannya. Jika kalian berkumpul menjadi satu, berarti kawan-kawan kalian yang lain, yang tidak digelari rubah hitam akan segera mati. Persetan, geram rubah yang baru datang. Kau pun mengumpat seperti kedua orang kawanmu. Agaknya kalian hanya dapat menggeram dan mengumpat, sahut Sabung Sari. Rubah-rubah itu tidak menjawab lagi. Mereka serentak telah menyerang dengan gerangnya. Melawan ketiga orang yang disebut rubah hitam itu, Sabung Sari memang harus mengerahkan kemampuannya. Ketiganya menjadi garang dan bahkan buas dan liar. Namun dengan pedang di tangan Sabung Sari mampu melindungi dirinya dari serangan-serangan yang kasar itu. Tetapi ketiga orang dari antara ketujuh orang rubah hitam itu semakin lama menjadi semakin garang. Mereka bergerak susul-menyusul. Mereka menyambar dengan kuku-kukunya yang tajam, bergantian sambil berlari berputaran. Sabung Sari yang harus bekerja keras untuk menghindari serangan beruntun tanpa henti-hentinya itu berkata di dalam hati inilah agaknya kelebihan rubah hitam itu. Alangkah garangnya jika mereka sempat bertempur bertujuh. Semakin lama ketiganya bergerak semakin cepat, nampaknya mereka mulai mapan. Sementara Sabung Sari sibuk melindungi dirinya dengan putaran pedangnya. Sementara itu, kedua orang murid Kiajar Gurawa yang masing-masing juga harus bertempur melawan dua orang rubah hitam, harus juga bekerja keras untuk melawan kecepatan gerak mereka. Semakin mapan para rubah hitam itu, maka mereka memang menjadi semakin berbahaya. Yang kemudian tidak kalah sibuknya adalah Gelagah Putih. Ia harus bertempur melawan Kidi Pacala dan Truna Patrap. Dua orang yang dianggap pemimpin langsung yang mengatur orang-orang mereka yang jumlahnya cukup banyak. Orang ketiga yang dipersiapkan sebenarnya adalah Kertadangsa. Tetapi ternyata Kertadangsa telah mengkhianati Mweka. Ternyata bahwa Dipacala dan Truna Patrap telah mengerahkan kemampuannya pula. Bagaimanapun juga keduanya adalah orang-orang yang berilmu. Dengan demikian maka Gelagah Putih memang harus memeras kemampuannya pula untuk mengatasi keduanya. Pengalaman dan bekal kemampuan kedua orang itu kadang-kadang memang membuat Gelagah Putih harus menghentakkan unsur-unsur geraknya yang rumit. Namun ternyata Dipacala dan Truna Patrap pun ingin tugasnya menghadapi anak muda itu cepat selesai. Karena itu, maka baik Dipacala maupun Truna Patrap telah menggenggam senjatanya. Dalam medan yang dianggap berat, Dipacala telah membawa pedang yang cukup besar dan panjang, sementara Truna Patrap membawa pedang lurus bermata rangkap. Senjata ini adalah senjata andalan. Berkata Dipacala, dalam medan yang aku anggap biasa-biasa saja, aku tidak membawa senjata pusaka ini. Ketika aku merampok di beberapa tempat senjata yang aku bawa bukan pusakaku ini. Tetapi sekarang aku membawa senjata terbaik yang aku miliki. Satu di antara lebih dari sepuluh buah pedang pilihan. Karena itu, maka pedang pusakaku yang telah berada di luar sarungnya ini, harus dibasahi dengan darah. Gelagah Putih telah meloncat mengambil jarak ketika ia mendengar Dipacala berbicara. Nampaknya Dipacala dan Truna Patrap memang memberinya kesempatan untuk berbicara menjawab pernyataan Dipacala itu. Tetapi Gelagah Putih ternyata hanya tersenyum saja sambil menimang ikat pinggang kulitnya. Dipacala dan Truna Patrap pun sadar, bahwa ikat pinggang itu tentu bukan ikat pinggang kebanyakan. Apalagi ketika mereka melihat, betapa Gelagah Putih nampak tenang-tenang saja dengan senjatanya yang tidak berbentuk senjata sebagaimana umumnya. Truna Patrap yang melihat ketenangan sikap Gelagah Putih itu jantungnya justru menjadi panas. Katanya, nampaknya kau memang sudah berputus asa, sehingga kau tidak memberikan tanggapan apapun juga melihat senjata kami. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berdiri pada jarak yang cukup dari kedua lawannya. Dengan nada berat ia berkata, apa yang harus aku katakan tentang senjata kalian? Senjata kalian adalah senjata yang biasa-biasa saja. Yang sudah terlalu sering aku lihat. Bagus, geram Truna Patrap, kau semakin memuakan. Bersiaplah untuk mati. Aku tidak dapat membayangkan bagaimana wujud mayatmu nanti. Kau sebenarnya masih terlalu muda untuk mati. Gelagah Putih justru tertawa. Katanya, sudahlah. Nampaknya kita masing-masing memang sudah jemuh untuk bertempur terus. Karena itu, maka kita harus segera menyelesaikannya. Di Pacala dan Truna Patrap pun segera bersiap. Demikian pula Gelagah Putih. Ia pun segera bersikap. Ikat pinggangnya mulai berputar. Sementara itu ia masih sempat berkata, senjataku ini aku terima dari Kipatih Mandaraka sendiri. Nah, kau akan tahu betapa senjata dari Kipatihan ini mampu melindungi diriku, persetan. Kau mulai mengigau, geram di Pacala. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia justru melangkah mendekat. Di Pacala dengan serta-merta meloncat maju. Diayunkannya senjata yang dianggapnya pusaka terbaiknya itu dengan sekuat tenaganya. Namun Gelagah Putih pun telah siap sepenuhnya. Ia memang tidak ingin menghindari serangan itu. Tetapi, Gelagah Putih ingin menunjukkan betapa senjatanya yang diterimanya dari Kipatih itu sendiri benar-benar senjata yang sesuai baginya. Seakan-akan senjata itu memang dibuat khusus bagi Gelagah Putih. Karena itu, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan yang keras antara pusaka di Pacala dengan senjata Gelagah Putih yang sangat khusus itu. Ternyata benturan itu sangat mengejutkan di Pacala. Bukan saja ikat pinggang kulit itu seakan-akan telah berubah menjadi kepingan baja yang telah membentur pedang pusakanya, namun kekuatan Gelagah Putih yang muda itu benar-benar mengejutkannya. Dua langkah di Pacala meloncat mundur. Tangannya memang serasa menjadi pedih, namun pusakannya itu masih saja berada dalam genggamannya, karena hulunya bagaikan melekat pada telapak tangannya. Teruna Patra pun terkejut melihat akibat benturan itu justru karena mengenal dengan baik kemampuan dan kekuatan di Pacala. Kedua orang kepercayaan kirang Garsapraja itu termangu-mangu sejenak. Anak muda yang dihadapinya itu ternyata memiliki kekuatan dan kemampuan yang tidak mereka duga. Benturan antara pedang pusaka di Pacala dan ikat pinggang Gelagah Putih telah memberikan isyarat kepada di Pacala, bahwa yang dihadapinya benar-benar seorang anak muda yang pilih tanding. Ketika ia bersama-sama dengan Teruna Patra bertempur melawan Gelagah Putih, semata Matthew karena keduanya ingin dengan cepat membunuh anak muda itu sebelum mereka membaurkan diri melawan orang lain. Mereka berharap bahwa kematian demi kematian akan membuka kemungkinan yang lebih besar untuk menyelesaikan tugas mereka di istana kepatihan itu. Namun ternyata anak muda itu benar-benar pantas untuk bertempur melawan mereka berdua. Gelagah Putih melihat kedua orang lawannya termangu-mangu. Ia justru seakan-akan telah memberi kesempatan kepada mereka untuk merenung. Bahkan, memperhatikan seluruh halaman kepatian. Pertempuran telah terjadi di mana-mana. Podang abang yang bertempur melawan Kijaya Raga seakan-akan telah memisahkan diri. Kemudian Ki Ajar Gurawa yang mulai mendesaki Rangga Resapraja. Kedua orang yang dikertal sebagai kemanakan kerta dangsa melawan masing-masing dua orang dari antara ketujuh orang rubah hitam. Kemudian Sabung Sari yang sedikit mengalami kesulitan melawan tiga orang rubah hitam. Di sekitar pintu gebang, pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Para prajurit, yang telah berhasil menyusut lawan-lawan mereka, masih harus bertahan terhadap sisa-sisa penyerang yang mulai merasa terjebak. Sementara itu, pertempuran di sekitar istana itu masih berlangsung pula dengan sengitnya. Bagaimana menurut penilaian kalian, bertanya gelagah putih tiba-tiba. Kedua orang itu memang agak terkejut mendengar pertanyaan yang tidak mereka duga-duga. Sementara gelagah putih masih bertanya pula, apakah kalian masih juga berpengharapan untuk dapat memenangkan seluruh pertempuran ini? Anak muda, berkata di pacala, jika kita jujur melihat keseimbangan pertempuran itu, maka kita masih belum dapat menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Kirang Garsapraja memang agak terdesak. Tetapi ia tentu masih belum melepaskan ilmu pamungkasnya. Sementara itu Ki Podang Abang adalah orang yang sulit dicari imbangannya dalam ilmu kanuragan. Adalah nasib buruk bagi seseorang yang kebetulan menjadi lawannya. Tetapi gelagah putih sempat pula menjawab, yang bertempur melawan Podang Abang itu adalah sahabat lamanya. Orang yang tidak pernah dapat dikalahkan oleh Podang Abang kapampun juga. Kebetulan sekali, bahwa mereka telah bertemu lagi sehingga mereka akan dapat menyelesaikan permainan mereka. Mudah-mudahan kali ini dapat mereka tuntaskan. Ki Podang Abang sekarang bukan Ki Podang Abang beberapa tahun yang lalu berkata Ki Truna Patrap. Gelagah putih tertawa. Katanya baiklah. Kita akan dapat melihat, siapakah di antara mereka yang tidak akan dapat keluar dari halaman istana kepatihan ini. Ia berhenti sejenak, lalu katanya, nah, bagaimana dengan kita? Kedua orang lawan gelagah putih itu pun segera bersiap. Mereka melihat ikat pinggang yang dikatakan oleh anak muda itu sebagai hadiah khusus dari Ki Patih Mandaraka telah bergetar. Sejenak kemudian, gelagah putih pun telah bertempur pula dengan sengitnya. Kedua orang itu benar-benar memiliki ilmu yang mumpuni dalam permainan pedangnya. Namun ikat pinggang gelagah putih itu berputaran dengan cepat sekali melindungi seluruh tubuhnya. Dalam pada itu, Sabung Sari memang mengalami kesulitan melawan tiga orang rubah hitam yang mulai, mapan. Mereka benar-benar mampu bertempur saling mengisi. Sasaran serangan mereka justru bagian bawah tubuh lawannya. Mereka tidak menerkam ke arah leher dan dada. Tetapi mereka menyambar kaki dan perut Sabung Sari. Dengan kukunya yang tajam, mereka menerkam kemudian menggapai dengan cepat. Sabung Sari yang mempergunakan pedangnya untuk menahan serangan lawannya yang menjadi semakin buas itu, harus berloncatan surut jika ketiganya menerkam bersama-sama. Mereka dengan cepat mengatur serangan di sela-sela pertahanan pedang lawannya. Di bagian lain, rubah-rubah itu memang mulai menjadi mapan pula. Demikian pula mereka yang bertempur melawan kedua orang murid Ki Ajar Gurawa. Kedua orang murid Ki Ajar Gurawa itu pun mempergunakan pedang pula untuk menahan rubah-rubah yang semakin lama menjadi semakin garang itu. Yang seakan-akan terpisah dari pertempuran dalam keseluruhan adalah pertempuran antara podang abang melawan Ki Jaya Raga. Keduanya adalah orang yang berilmu sangat tinggi. Mereka berdua menyadari bahwa pertempuran itu akan menjadi pertempuran yang menentukan mati dan hidup mereka. Mereka tidak akan menunda-nunda lagi permainan di antara mereka meskipun Ki Podang Abang sempat menyesal bahwa Jaya Raga hadir justru pada saat ia mengemban tugas yang penting. Membunuh Ki Patih Mandaraka. Namun Ki Podang Abang berharap bahwa Ki Wanayasa yang juga berilmu tinggi akan dapat menyelesaikan Ki Patih Mandaraka. Tetapi ternyata bahwa Ki Ranggar Sapraja yang juga berilmu tinggi yang diharapkan akan dapat membantu Ki Wanayasa menyelesaikan Ki Patih Mandaraka, telah mendapatkan lawannya sendiri yang nampaknya juga tidak mudah untuk dikalahkannya. Tetapi setidak-tidaknya Ki Wanayasa akan dapat mempertahankan diri dengan ilmunya yang tinggi itu sampai seseorang datang membantunya, berkata Ki Podang Abang di dalam hatinya. Tetapi ternyata Ki Ranggar Sapraja memang tidak dapat dengan cepat menyelesaikan Ki Ajar Gurawa. Ia harus mengerahkan segenap kemampuannya untuk tidak terdesak surut. Bahkan kemudian Ki Ranggar Sapraja tidak mempunyai pilihan lain kecuali mempersiapkan ilmu pamungkasnya, Aji Tapak Geni. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda ternyata mengalami kesulitan menghadapi Ki Ranggaran Awandawa. Ternyata Ki Ranggaran Awandawa juga memiliki ilmu simpanan yang mampu menyulitkan kedudukan Ki Wirayuda. Karena itu, ketika Ki Ranggaran Awandawa mulai terdesak oleh ilmu pedang Ki Wirayuda yang mumpuni, maka Ki Ranggaran Awandawa telah mulai dengan ilmunya yang garang. Ternyata bahwa Ki Ranggaran Awandawa dan Ki Ranggar Sapraja adalah dua orang saudara seperguruan. Ketika Ki Ranggaran Awandawa mulai dengan melepaskan Aji Tapak Geni, maka Ki Wirayuda menjadi terdesak. Di tangan kanan Ki Ranggaran Awandawa masih juga tergenggam pedangnya ketika telapak tangannya mulai berasap. Namun bagaimanapun juga Ki Wirayuda adalah seorang prajurit yang baik. Karena itu, maka dengan mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya, Ki Wirayuda berusaha untuk melindungi kulitnya dari sentuhan tangan Ki Ranggaran Awandawa. Sebagaimana dilakukan oleh Ranggaran Awandawa, maka Ki Ranggar Sapraja pun melakukannya pula. Telapak tangan kirinya mulai berasap. Sementara pedangnya masih juga menyambar-nyambar dengan garangnya. Ki Ajar Gurawa memang sudah menyadari sejak semula bahwa Ki Ranggar Sapraja yang berani mengambil langkah yang sangat berat bersama Ki Wanayasa itu tentu memiliki bekal yang cukup. Karena itu, demikian ia melihat telapak tangan Ki Ranggaran Awandawa berasap, maka Ki Ajar Gurawa segera mengetahui bahwa Ki Ranggar Sapraja telah membangunkan ilmunya yang dibanggakannya. Sambil meloncat surut Ki Ajar Gurawa berdesis kekuatan apalagi yang akan kau tunjukkan Ki Ranggar. Kau akan segera mati kertadangsa. Ceng hianatanmu memang harus kau tebus dengan nyawamu, geram kak I Ranggar. Ki Ajar Gurawa tidak menjawab. Ia melihat telapak tangan Ki Ranggar Sapraja mulai menjadi merah. Meskipun Ki Ajar Gurawa bukan orang kebanyakan, tetapi ia sadar bahwa ia berhadapan dengan ilmu yang tinggi. Sentuhan tangan yang membara itu akan dapat membakar kulitnya, bahkan dagingnya. Sejenak kemudian, maka Ki Ranggar Sapraja itu lelah berloncatan menyerang. Jika lawannya menangkis dengan pedangnya, maka dengan cepat tangan yang membara itu menerkam ke arah dadanya. Tetapi Ki Ajar Gurawa cukup tangkas untuk menghindarinya. Namun Ki Ajar Gurawa menjadi berdebar-debar ketika dengan kecepatan yang tinggi, tangan Ki Ranggar Sapraja terayun hampir saja menyentuh pundaknya, meskipun telapak tangan yang membara itu belum menyentuhnya, namun udara panas telah menyambar kulit Ki Ajar Gurawa. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Ia menjadi berdebar-debar ketika ia melihat Ki Ranggar Sapraja justru menyarungkan senjatanya. Namun sejenak kemudian jantung Ki Ajar seakan-akan berdetak semakin cepat. Ia sadar bahwa Ki Ranggar lebih percaya kepada kedua telapak tangannya yang telah menjadi merah daripada senjatanya. Untuk beberapa saat Ki Ajar Gurawa masih mempertahankan senjatanya. Namun ketika Ki Ajar menusuk ke arah jantung, maka dengan sigapnya, kedua telapak tangan Ki Ranggar Sapraja telah menjepit daun pedang Ki Ajar Gurawa. Pedang yang dipergunakan Ki Ajar adalah pedang kebanyakan. Ia tidak mengira bahwa ia akan berhadapan dengan seorang yang memiliki ilmu yang dapat menyadap kekuatan api. Karena itu, maka yang terjadi memang telah mendebarkan. Pedang Ki Ajar yang dijepit oleh kedua telapak tangan Ki Ranggar Sapraja dengan ilmu tapak geni, telah membara pula, seperti besi baja yang diletakkan di perapian pande besi. Ketika kemudian Ki Ranggar menggerakkan tangannya berputar, maka Ki Ajar terpaksa melepaskan pedangnya karena pedang itu tidak akan berarti lagi baginya. Daun pedang yang bagaikan diletakkan di perapian pande besi itu telah menjadi merah membara pula, bahkan kemudian melengkung karenanya. Daun pedang itu seakan-akan telah menjadi lunak oleh panasnya barah api pada telapak tangan Ki Ranggar Sapraja yang telah mempergunakan ajitapak geni. Ki Ajar Gurawa itu pun segera meloncat surut. Sambil melangkah mendekat Ki Ranggar Sapraja berdesistri malah hukumanmu pengkhianat. Telapak tanganku akan memberikan bekas di dadamu. Yang akan menjadi pertanda pada mayatmu, bahwa kau adalah seorang pengkhianat. Ki Ajar Gurawa termangu-mangu sejenak. Telapak tangan Ki Ranggar Sapraja benar-benar telah merah membara. Bukan sekedar penglihatannya tetapi pedangnya benar-benar telah kehilangan bentuknya oleh panasnya barah di telapak tangan Ki Ranggar itu. Namun Ki Ajar bukannya tidak memiliki kelebihan dari orang kebanyakan. Ia bukan saja seorang kertadangsa yang memiliki tenaga yang besar dan kuat. Tetapi ia adalah Ki Ajar Gurawa yang berilmu tinggi. Untuk mengatasi kelebihan Ki Ranggar Sapraja, maka Ki Ajar pun telah melepaskan kekuatan ilmunya pula. Ternyata Ki Ajar Gurawa memiliki kekuatan ilmu sebagaimana dimiliki oleh Agung Sedayu. Meringankan tubuh. Dengan demikian, maka Ki Ajar Gurawa itu pun segera melenting tinggi. Meloncat berputaran seakan-akan kakinya tidak menjejak tanah. Ki Ranggar Sapraja mengerutkan keningnya lawannya memang menjadi sangat berbahaya baginya. Sambil menggeram Ki Ranggar Sapraja menghentakkan kemampuan dan ilmunya. Setiap bayangan Ki Ajar bergetar melayang di sekitarnya, maka dengan cepat tangannya yang membara pada telapaknya itu pun lelah menggapainya. Meskipun tidak dengan sepenuh kekuatannya, tetapi sentuhannya saja akan dapat membakar kulit orang tua itu. Tetapi Ki Ajar Gurawa benar-benar mampu bergerak dengan kecepatan melebih jangkauan tangan Ki Ranggar Sapraja. Karena itu, maka sulit bagi Ki Ranggar untuk dapat menyentuh kulit lawannya. Namun Ki Ranggar Sapraja adalah orang yang cukup berpengalaman. Ia tidak segera kehilangan harapan untuk dapat membakar kulit orang yang dikenalnya bernama Kertadangsa itu. Dengan penuh kesungguhan Ki Ranggar Sapraja telah berusaha untuk segera menghancurkan orang yang telah berhianat, sehingga rencananya untuk merampok dan sekaligus membunuh Ki Palih menjadi terhambat. Dalam pada itu, Sabung Sari sempat melihat bagaimana Ki Wirayuda harus berloncatan surut menghindari telapak langan Ki Ranggar Ranawan Dawa yang memiliki ilmu sebagaimana Ki Ranggar Sapraja. Dalam keremangan cahaya lampu minyak di pendapa dan oncor di regol halaman, maka sekali-sekali kilatan warna merah-bara pada telapak tangan kedua orang saudara seperguruan itu telah mengejutkan Sabung Sari. Apalagi ketika kemudian ketiga orang di antara tujuh orang rubah hitam yang berputaran di sekitamnya menjadi semakin mapan. Bukan saja serangan-serangan mereka datang beruntun, susul-menyusul tanpa henti-hentinya, sehingga setiap kali Sabung Sari harus berloncatan menghindar, namun angin yang timbul oleh gerak berputar mereka itu semakin lama menjadi semakin hangat. Inilah agaknya kelebihan dari ketujuh rubah hitam itu, berkata Sabung Sari di dalam hatinya. Dengan demikian maka Sabung Sari pun harus mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya pula. Ia tidak mau sekedar menjadi sasaran serangan rubah hitam itu. Tetapi ia pun telah mempergunakan setiap kesempatan untuk meloncat dengan pedang terjulur lurus mematuk lawannya. Kemudian terayun deras atau menebas mendatar. Namun rubah-rubah itu berloncatan terangginas sambil menggeram. Sementara udara yang mulai menjadi panas telah menebar dan mulai berputar mengikuti putaran ketiga rubah hitam itu. Sabung Sari yang bukan saja menilai ketiga orang lawannya, telah menjadi cemas pula melihat perkembangan pertempuran di halaman. Ternyata para prajurit yang berada di pintu gerbang mulai terdesak. Para penyerang meskipun pada mulanya jumlahnya cepat surut, namun mereka masih saja lebih banyak dari para prajurit yang bertugas. Dengan demikian, maka para prajurit itu pun telah mengalami kesulitan menghadapi para penyerangnya. Meskipun Sabung Sari sama sekali tidak menjadi cemas melihat Ki Ajar Gurwa yang seakan-akan telah berusaha menjadi bayangan yang berterbangan dan berputaran di sekitar kiranggar Sapraja, Namun Sabung Sari harus memperhitungkan juga keadaan Ki Wirayuda. Meskipun ilmu pedangnya dapat dibanggakan, tetapi menghadapi ilmu tapak geni, Ki Wirayuda memang harus menjadi sangat berhati-hati. Jika pedangnya sempat dijepit dengan kedua telapak tangan lawannya, maka pedang itu akan kehilangan bentuknya, seperti pedang Ki Ajar Gurwa. Untunglah Ki Ajar Gurwa memang tidak bertumpu kepada kemampuan ilmu pedangnya. Tetapi ia masih memiliki jenis ilmu yang dapat dipergunakannya untuk mengatasi kekuatan ilmu lawannya. Bahkan sekali-sekali justru Ki Ajar Gurwa telah mampu mengenai tubuh kiranggar Sapraja. Kemampuannya bergerak yang sangat cepat, dapat menyusup pertahanan lawannya yang sangat berbahaya karena kedua telapak tangannya yang membara itu. Karena itu, maka Sabung Sari harus segera mengambil sikap. Yang mula-mula menjadi perhatiannya adalah Ki Wirayuda yang terdesak. Kemudian kedua orang murid Ki Ajar Gurwa. Meskipun mereka masih juga mampu bertahan, namun rubah-rubah hitam itu mulai sempat. Berlari-lari berputaran sambil menyambar-nyambar dengan kukunya yang panjang. Agaknya waktu memang menjadi semakin mendesak. Sementara ketiga lawan Sabung Sari itu telah membuayanya semakin marah pula. Udara panas yang berputaran itu telah membual Sabung Sari semakin tidak sabar lagi. Meskipun Sabung Sari tahu bahwa kedua murid Ki Ajar Gurwa itu juga mempunyai ilmu yang tinggi dalam melahkan nuragan, namun Sabung Sari masih belum mengetahui apakah mereka mempunyai ilmu yang dapat menangkap udara panas yang dapat ditimbulkan oleh kemampuan ilmu para rubah hitam itu selagi mereka berlari berputaran. Tanpa udara panas itu, Sabung Sari yang pernah saling menjajagi ilmu dengan kedua orang murid Ki Ajar Gurwa itu yakin bahwa kedua rubah hitamku akan dapat dikalahkannya. Namun jika rubah-rubah itu menjadi mapan, maka persoalannya mungkin akan berbeda. Dengan demikian, maka Sabung Sari tidak mempunyai pilihan lain untuk segera mengatasi ketiga orang rubah hitam yang semakin mendesaknya. Bahkan Sabung Sari telah mulai merasa mengalami kesulitan menghadapi mereka. Sekilas Sabung Sari melihat gelagah putih yang harus melawan dua orang kepercayaan Ki Ranggar Sapraja. Namun setidak-tidaknya Sabung Sari masih mempunyai perhitungan bahwa anak muda itu akan mampu melindungi dirinya sendiri. Demikianlah, ketiga-ketiga orang rubah hilam yang melawan Sabung Sari itu berputar semakin cepat, serta udara yang mengalir melingkarinya menjadi semakin panas, maka Sabung Sari tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Keringatnya bagaikan telah terperas dari tubuhnya, sehingga pakaiannya pun telah menjadi basah bagaikan tersiram hujan seharian. Dalam keadaan yang demikian, maka Sabung Sari pun telah meloncat mengambil jarak. Dengan tangkas Sabung Sari berusaha untuk memecahkan putaran itu. Hentakan ilmu pedangnya yang mumpuni memang mampu mengejutkan ketiga orang rubah hitam itu. Dengan mengerahkan daya tahan tubuhnya, Sabung Sari berusaha mengatasi udara panas yang memutarinya. Sejenak kemudian Sabung Sari telah berada beberapa langkah dari ketiga orang rubah hitam yang termangu-mangu itu. Namun serentak ketiganya telah meloncat memburu Sabung Sari yang berdiri tegak sambil menyelangkan tangannya di dadanya. Namun ketiga rubah hitam itu ternyata telah menghadapi satu kenyataan yang sangat pahit. Sabung Sari yang terdesak kekuatan ilmu rubah hitam yang menjadi mapan, telah berusaha mengatasinya dengan ilmunya yang jarang ada duanya. Demikian rubah hitam itu meloncat berlari, maka tiba-tiba saja seleret sinar memancar dari metu Sabung Sari yang berdiri tegak sambil menyelangkan tangannya di dadanya. Justru pedangnya tertancap di tanah di sisinya. Seleret sinar itu telah menyambar salah seorang dari antara ketiga orang rubah hitam itu. Terdengar teriakan kesakitan. Rubah hitam menggeliat. Namun kemudian tubuhnya telah terjatuh di tanah. Serangan kekuatan ilmu Sabung Sari itu dilontarkan pada jarak yang terlalu dekat. Karena itu, maka tubuh rubah hitam itu pun telah mengepulkan asap. Ternyata tubuh itu bagaikan telah terbakar. Baunya disapu angin memenuhi halaman istana kepatian. Kedua orang kawannya terkejut melihat peristiwa itu. Sejenak mereka terpukau oleh kenyataan yang mereka hadapi. Namun kemudian, kedua orang rubah hitam itu menjerit tinggi. Hampir bersamaan mereka telah meloncat menyerang. Sekali lagi Sabung Sari meloncat mengambil jarak. Sekali lagi selerat sinar memancar dari kedua belah matanya menyambar salah seorang rubah hitam yang menyerangnya itu. Dan sekali lagi jerit mengerikan melenting tinggi. Rubah hitam yang seorang lagi telah jatuh pula di tanah. Tetapi kawannya ternyata tidak menghiraukannya. Ia tidak berhenti menyerang. Bahkan dengan cepat ia meloncat memburu dengan tangannya yang mengembang menerkam Sabung Sari. Sabung Sari memang sudah menjadi marah sekali menghadapi rubah-rubah hitam itu. Namun ia tidak meloncat mengambil jarak. Waktunya telah terlalu sempit baginya untuk menghindar. Karena itu, maka dengan kemampuannya yang tinggi dalam melahkan nuragan, maka ia bergeser ke samping. Dengan tangkasnya ia menangkap pergelangan tangan kanan rubah hitam itu dan kemudian memutarnya tubuhnya di udara. Ternyata tenaga Sabung Sari cukup besar untuk memutar tubuh rubah hitam itu. Dengan geram tubuh itu pun kemudian dilemparkannya ke arah sebatang pohon sawo. Demikian tangan Sabung Sari melepaskannya, maka tubuh yang terputar itu meluncur seperti anak panah, tepat membentur sebatang pohon sawo di halaman istana kepatian. Benturan yang sangat keras telah terjadi. Rubah itu memang menjerit pula. Tetapi bukan karena serangan ilmu Sabung Sari lewat sorot matanya. Tetapi karena benturan yang sangat keras dengan sebatang pohon sawo yang besar itu. Tubuh rubah yang satu ini tidak menjadi hangus. Namun darah telah mengalir dari kepalanya yang membentur pohon itu dengan kerasnya. Orang-orang yang bertempur di halaman istana itu sempat melihat apa yang terjadi. Kiranggaran Awandawa pun melihat bagaimana Sabung Sari seolah-olah membakar lawannya dengan sorot matanya. Demikian pula kiranggar Sapraja yang telapak tangannya bagaikan telah membara. Namun yang mengalami kesulitan untuk menyentuh tubuh kiajar gurawa yang berterbangan bagaikan bayangan. Sejenak Sabung Sari berdiri tegak. Dipandanginya tubuh ketiga orang lawannya berganti-ganti. Tidak seorang pun yang masih akan dapat mengganggunya lagi. Tiga dari ketujuh orang rubah hitam itu telah terbunuh. Namun Sabung Sari sempat membayangkan. Seandainya ketujuh orang itu menyatu melawan seseorang yang berilmu tinggi sekalipun, lawannya itu tentu akan mengalami kesulitan. Mereka bertujuh seakan-akan digerakkan oleh satu otak sehingga tata gerak mereka yang saling mengisi seakan-akan tidak gerdapai kesalahan betapapun kecilnya. Tiga orang. Di antara mereka yang bertempur melawan Sabung Sari itu telah benar-benar membuatnya terdesak sehingga Sabung Sari itu harus mempergunakan ilmu pamungkasnya. Sementara itu pertempuran di halaman Istana Kepatihan itu menjadi semakin garang. Yang menjadi perhalian Sabung Sari pertama-tama adalah para prajurit di regol halaman yang semakin terdesak. Jumlah para penyerang yang telah banyak disusul itu masih juga terlalu banyak bagi para prajurit yang bertugas. Karena itu, maka sambil menyambar pedangnya Sabung Sari telah berlari ke pintu gerbang. Dengan serta merta Sabung Sari telah menceburkan diri ke dalam pertempuran. Kehadiran Sabung Sari, meskipun hanya seorang, tetapi mampu merubah keseimbangan. Para prajurit seakan-akan segera dapat bernafas kembali. Mereka sempat menebar dan bertempur dengan garang. Beberapa orang penyerang memang telah terikat dalam pertempuran melawan Sabung Sari. Mereka bersama-sama telah mengepungnya. Dua-tiga orang yang melihat apa yang lelah terjadi, berusaha untuk benar-benar mengurung agar Sabung Sari tidak sempat mengambil jarak. Jangan beri kesempatan ia mengambil lancang-ancang untuk melepaskan ilmu iblisnya, teriak seorang yang telah setengah baya. Agaknya orang itu memiliki pengalaman yang sangat luas sehingga ia mampu melihat kelemahan Sabung Sari yang memerlukan ancang-ancang untuk melepaskan ilmunya meskipun hanya sekejap. Tetapi Sabung Sari yang bertempur dengan ilmu pedangnya itu berkata tiga orang dari antara orang-orang yang kalian anggap terbaik, yaitu rubah-rubah hitam itu telah terbunuh. Apakah kalian mampu menahan aku? Atau kalian dapat berpikir lebih baik untuk menyerah saja? Kau pikir hanya rubah-rubah itu saja yang mampu berbuat sesuatu, geram orang yang sudah separoh baya itu? Sabung Sari tidak menjawab lagi. Namun pedangnya lah yang segera berputar dengan gerangnya. Namun dalam pada itu, Ki Wirayuda benar-benar menjadi semakin terdesak. Ketika Ki Wirayuda menangkis ujung pedang lawannya yang terjulur lurus ke arah dada, maka Kirangga Ranawan Dawa sempat memutar pedangnya dan pedang itu pun segera menebas mendatar. Ki Wirayuda meloncat menghindar. Namun hal itu telah diperhitungkan oleh Kirangga Ranawan Dawa. Dengan tangkasnya Kirangga telah mengayunkan pedangnya ke arah pundak lawannya. Tetapi Ki Wirayuda masih juga mampu menangkisnya, sehingga terjadi benturan yang keras. Pada kesempatan itulah, Kirangga Ranawan Dawa memutar pedangnya seakan-akan membelit pedang lawannya. Sementara Ki Wirayuda mempertahankan pedangnya dan menariknya dari libatan pedang Kirangga, maka Kirangga telah meloncat dengan cepat. Kirangga tidak sempat mempergunakan pedangnya. Tetapi telapak tangannya yang dilambari ilmu tapak geni itu sempat menyentuh lengan Ki Wirayuda. Ki Wirayuda terkejut. Dengan cepat ia meloncat mengambil jarak. Bahkan beberapa langkah. Ternyata bukan saja pakaiannya yang bagaikan terbakar, tetapi kulit lengannya menjadi sangat pedih. Sentuhan kecil itu ternyata telah meninggalkan bekas yang sangat menyakitkan. Bukan saja luka bakar yang ditimbulkannya, tetapi juga hati Ki Wirayuda pun menjadi sakit mengalami serangan yang telah membakarnya itu. Namun Ki Wirayuda tidak dapat ingkar dari kenyataan bahwa lawannya memiliki kelebihan. Meskipun dalam ilmu pedang Ki Wirayuda tidak akan dapat dikalahkannya. Sebenarnya lah, kirangga ranawan dawa yang tidak melepaskan pedangnya itu telah mempergunakan selain pedangnya adalah telapak tangannya. Setiap kali kirangga berusaha untuk membenturkan pedangnya, kemudian menekan menyamping, sementara tangannya yang membara itu menyambar tubuh Ki Wirayuda. Beberapa kali kirangga memang harus berloncatan menghindar. Ketika Ki Wirayuda itu berusaha untuk menusuk lawannya dengan pedangnya saat pertahanan Ki Wirayuda terbuka, maka Ki Wirayuda itu pun dengan tergesa-gesa telah bergeser. Namun Ki Wirayuda sempat menggeliat, sehingga pedangnya pun berubah arah. Ki Wirayuda merasa betapa ujung pedangnya sempat menyentuh lambung kirangga. Meskipun hanya meninggalkan goresan tipis, tetapi dari luka itu telah mengembun titik-titik darah. Namun bersamaan dengan itu, maka telapak tangan kirangga telah menjamah bagian belakang pundak Ki Wirayuda yang sedang menjulurkan pedangnya. Keduanya, yang merasa tersengat oleh serangan lawannya telah berloncatan surut. Kirangga Ranawan Dawa menggeram marah. Lambungnya ternyata telah terluka. Namun Ki Wirayuda pun telah menggeretakan giginya. Sentuhan di bagian belakang pundaknya itu terasa semakin menggigit kulit dagingnya. Luka oleh Aji Tapak Gene itu rupa-rupanya bagaikan dilekati bara. Panasnya menyusup sampai ke celah-celah tulang. Betapapun Ki Wirayuda mengerahkan tenaga serta daya tahannya, namun ia tidak mampu meredam perasaan sakitnya. Sementara Ki Rangga Ranawan Dawa mengumpat-umpat kasar. Bajunya memang telah dikoyakan oleh pedang Ki Wirayuda, bahkan kulitnya pun telah tergores ujung pedang sehingga darahnya telah menodai pakaiannya. Iblis kau Wirayuda, Geram Ki Rangga Ranawan Dawa kau kira kau akan dapat mengimbangi ilmuku? Jika kau mau menyerah, aku masih mungkin mengampunimu. Omong kosong, Geram Ki Wirayuda sambil menyeringai menahan sakit, jika kau berhasil membunuh Ki Patih Mandaraka, maka semua orang tentu kau lenyapkan untuk menghindari kesaksian yang akan dapat menjeratmu ke tiang gantungan. Jika kau mau bekerja sama dengan kami, maka kami akan membuat pertimbangan lain, jawab Ki Rangga Ranawan Dawa. Sebaiknya kau saja yang menyerah Ki Rangga. Aku berjanji untuk memohonkan pengampunan. Jika kau menyerah sekarang, maka dosamu masih belum sampai ke leher, sahut Ki Wirayuda. Ki Rangga menggeram. Telapak tangannya yang masih membara diangkatnya. Katanya, jika telapak tangan ini menekan dadamu, maka kau tidak akan berpengharapan lagi. Kau tidak akan sempat melakukannya Ki Rangga. Ujung pedangku masih setajam ujung pedangmu, jawab Ki Wirayuda. Ki Rangga Ranawan Dawa yang masih belum setingkat dengan Ki Ranggar Sapraja masih belum melepaskan pedangnya. Ia masih mempergunakan pedangnya untuk melindungi dirinya dari ujung pedang Ki Wirayuda. Demikianlah keduanya segera terlibat lagi dalam pertempuran yang sengit. Ia memang berhasil menyentuh sekali lagi lengan Ki Rangga, tetapi jari-jari Ki Rangga pun sempat menyentuh tangannya selagi tangannya itu terjulur menikam dengan pedangnya. Kau segera akan mati, geram Ki Rangga. Ki Wirayuda tidak menjawab. Tetapi ia justru telah mengerahkan segenap kemampuan ilmu pedangnya, meskipun setiap kali harus berloncatan mundur. Dalam pada itu, kehadiran Sabung Sari di antara para prajurit di Regol benar-benar telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Keseimbangan pun segera berubah. Meskipun Sabung Sari sekedar mempergunakan pedangnya. Namun pedang Sabung Sari juga tidak keragu-ragu. Ia sadar bahwa lawannya memang benar-benar kuat, sehingga setiap orang yang mempertahankan Istana Kepatihan itu tidak boleh ragu-ragu. Demikian pula gelagah putih. Ia memang dipengaruhi oleh sikap Agung Sedayu. Tetapi ia pun dipengaruhi oleh sikap Raden Rangga. Karena itu, maka gelagah putih itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya untuk melawan dua ujung senjata yang digerakkan oleh tangan-tangan yang berpengalaman. Namun ikat pinggangnya menyambar-nyambar dengan garangnya. Benturan-benturan yang terjadi telah membuat kedua lawannya yang berpengalaman sangat luas itu masih saja terkejut. Ikat pinggang itu benar-benar merupakan senjata yang menebarkan. Sekali-sekali gelagah putih menggerakkan dengan sebelah tangannya. Namun kemudian ikat pinggang itu direntangkannya dan dipeganginya dengan kedua belah tangannya. Ketika pedang dipacala terayun ke arah ubun-ubun gelagah putih, maka ikat pinggang itu telah direntangkannya di alas kepalanya secepat ayunan pedang lawannya. Dengan kedua belah tangannya gelagah putih menahan ayunan pedang itu dengan sedikit. Mengendorkan rentangan ikat pinggangnya. Namun yang kemudian telah dihentakannya kuat-kuat sehingga pedang dipacala bagaikan didorong dengan kekuatan yang sangat besar mementhal hampir saja terlepas dari tangannya. Untunglah bahwa tangan dipacala cukup kuai menahan hulu pedangnya, sehingga pedangnya itu masih saja tetap di dalam genggaman. Namun sementara itu, senjata truna patrap telah terjulur lurus ke arah lambung gelagah putih sehingga anak muda itu harus bergeser menghindarinya. Gelagah putih memang menghindar. Tetapi serangan truna patrap itu datang beruntun susul-menyusul dengan serangan-serangan yang diluncurkan oleh dipacala, sehingga gelagah putih benar-benar merasa terdesak. Tetapi gelagah putih masih belum sampai ke puncak. Namun bahwa ia telah terdesak telah mendorongnya untuk memberikan perlawanan yang lebih baik. Apalagi ketika ia melihat kaiwira yuda yang menjadi semakin terdesak oleh kiranggaran awan dawa. Demikianlah, maka gelagah putih pun mulai merambah puncak ilmu yang diwarisinya dari aliran kisah dewa lewat agung sedayu. Ia sengaja tidak menghentakkan ilmunya yang disadapnya dari kijayaraga yang mampu menghambur meluncur menyeberangi jarak. Tetapi ia ingin mengalahkan lawannya pada jarak gapai senjatanya. Sejenak kemudian, maka ikat pinggang di tangan gelagah putih itu pun berputar semakin cepat. Bukan saja semakin cepat, tetapi kekuatan yang tersalur daripadanya menjadi berlipat pula. Kekuatan puncak ilmu dari aliran kisah dewa itu telah tersalur melalui ikat pinggang kulitnya yang diterimanya dari Kipatih Mandaraka. Kedua lawannya terkejut karenanya. Tetapi mereka sudah tidak mempunyai waktu lagi. Serangan gelagah putih justru datang membadai. Kedua orang lawannya berusaha menghentikan kemampuan mereka pula. Sebelumnya mereka merasa mampu mendesak anak muda itu, sehingga anak muda itu mengalami kesulitan. Namun ternyata kemudian, keseimbangan pertempuran itu pun berubah dengan serta-merta keduanya tidak lagi mampu mendesak gelagah putih. Bahkan keduanyalah yang kemudian merasa terdesak. Tetapi baik dipacalah maupun truna patrap seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ikat pinggang gelagah putih seakan-akan telah berubah menjadi kabut yang melingkari tubuhnya. Namun setiap kali, ikat pinggang itu dengan garangnya menyambar-nyambar kedua orang lawannya. Nina patrap yang mencoba untuk membendung serangan itu, telah membentur ikat pinggang gelagah putih. Adalah benar-benar di luar dugaan bahwa kekuatan benturan itu jauh melampaui kekuatan anak muda itu sebelumnya. Senjata truna patrap ternyata tidak lagi dapat dipertahankan. Benturan yang kuat itu telah melemparkan senjata truna patrap beberapa langkah daripadanya. Dipacalah yang melihat kesulitan kawannya itu dengan serta-merta telah menyerang pula. Dengan mengerahkan kemampuan ilmu pedangnya yang tinggi. Tetapi ternyata, dipacalah pun tidak lagi berkemampuan cukup untuk menghentikan emuk ikat pinggang gelagah putih. Bahkan truna patrap yang loncat dan berusaha meraih senjatanya, telah kehilangan kesempatan untuk menghindari serangan gelagah putih ketika anak muda itu menyusulnya. Ikat pinggang dalam wujud dan kegunaannya sebagaimana ikat pinggang kulit pada umumnya itu telah terayun deras sekali menghantam punggung truna patrap. Terdengar teriakan yang menggelapar mengoyak udara malam. Sejenak kemudian, dalam siraman cahaya oncor dan lampu minyak, tubuh truna patrap itu terdorong jatuh menelungkup. Orang itu masih mencoba menggeliat. Namun kemudian namu untuk selama-lamanya. Ternyata bahwa tulang punggungnya telah patah. Gelagah putih masih belum sempat melihat keadaan lawannya yang seorang itu, karena dipacalah telah menyerangnya dengan garangnya. Namun gelagah putih sempat mengelakkan serangan itu. Dengan tangkasnya, ia memutar ikat pinggangnya membelit daun pedang dipacalah. Dengan kedua tangannya, gelagah putih merenggut pedang itu sehingga terlepas dari tangan lawannya. Dipacalah benar-benar terkejut mengalaminya. Demikian cepat dan tiba-tiba. Bahkan benar-benar diluar penalarannya bahwa hal seperti itu dapat terjadi. Ikat pinggang yang lebar dan yang sekali-sekali mampu membentur pedangnya sebagai sekeping besi baja, tiba-tiba saja telah membelit pedangnya. Apalagi dengan kekuatan raksasa ikat pinggang itu telah merenggut pedangnya. Dipacalah yang kehilangan senjatanya itu meloncat mundur. Namun ujung ikat pinggang gelagah putih telah memburunya. Satu sentuhan yang kuat telah menghantam pundaknya justru saat dipacalah menyelamatkan dadanya. Kekuatan yang tidak pernah diduga sebelumnya telah melemparkan dipacalah sehingga orang itu jatuh terpelanting. Dua kali ia terguling. Ketika dipacalah dengan serta merta berusaha untuk bangkit, ia pun telah terjatuh kembali. Wajahnya nampak menyeringai menahan sakit. Rasa-rasanya tulang-tulangnya telah berpatahan. Gelagah putih termangu-mangu. Ketika ia berpaling memandang tubuh truna patrap, maka orang itu sudah tidak bernafas lagi. Namun dipacalah nampaknya masih akan mampu bertahan untuk hidup, meskipun sejenak kemudian terdengar orang itu mengerang kesakitan. Gelagah putih masih juga sempat mengingat bahwa di antara orang-orang itu, terutama pemimpinnya, diperlukan untuk memberikan keterangan tentang gerakan yang lelah mengejutkan istana kepatahan itu. Gelagah putih masih termangu-mangu sejenak. Namun ia pun segera menyadari keadaan. Ki Wirayuda ternyata telah terdorong jatuh. Tetapi tangan Ki Rangga Ranawan Dawa telah menyentuhnya lagi. Bahkan di dadanya. Ki Rangga Ranawan Dawa yang melihat lawannya terjatuh dan berguling beberapa kali untuk mengambil. Jarak, tertawa meledak. Dengan lantang ia berkata inikah seorang yang dipercaya untuk memimpin pertahanan di istana kepatahan. Ki Wirayuda memang bangkit berdiri. Tetapi ketika ia berusaha untuk tegak, maka keseimbangannya masih belum pulih seluruhnya. Apalagi luka-luka bakar di tubuhnya telah membuatnya seakan-akan tidak berdaya lagi. Ki Rangga Ranawan Dawa tiba-tiba justru telah menyarungkan pedangnya. Dengan serta merta ia telah bersiap sambil mengangkat kedua tangannya dengan telapak tangan menghadap kepada Ki Wirayuda, inilah saat terakhirmu. Tataplah langit yang kelamu untuk yang terakhir kalinya. Bintang-bintang dan mega tipis itu. Kau akan segera tersungkur ke pelukan bumi. Ki Wirayuda memang sudah tidak berdaya sama sekali. Ia memang sempat memandang lampu minyak di pendapat kepatihan. Namun hatinya memang menjerit. Ia sadar, di ruang dalam Ki Patih Mandaraka sedang berhadapan dengan Ki Wanayasa, Ki Wirayuda sadar bahwa Ki Patih memiliki ilmu yang sangat tinggi. Namun jika kemudian beberapa orang sempat membantu Ki Wanayasa, maka Ki Patih memang berada dalam bahaya. Tetapi Ki Wirayuda tidak dapat memerintahkan prajuritnya untuk membunyikan tanda bahaya. Karena Ki Patih telah memerintahkan untuk tidak melakukannya, agar rakyat Mataram terutama di Kota Raja tidak menjadi gelisah dan bahkan ketakutan. Meskipun demikian, sebagai prajurit Ki Wirayuda masih belum melepaskan pedangnya. Hulu pedangnya itu seakan-akan telah melekat pada kulit telapak tangannya. Bahkan ketika Ki Rangga mulai bergerak, Ki Wirayuda telah berusaha mengangkat pedangnya. Namun tangannya seakan-akan sudah tidak berdaya. Pedang itu nampak gemetar dan sekali-sekali ujungnya bergerak turun betapapun setiap kali Ki Wirayuda berusaha mengangkatnya. Dalam keadaan yang demikian gelagah putih telah meloncat berlari. Tetapi jaraknya ternyata terlalu jauh. Sementara Ki Rangga Ranawan Dawa telah bergerak maju. Telapak tangannya yang membara siap menerkam Ki Wirayuda, meskipun ia masih menggenggam pedang, tetapi pedangnya sudah tidak bertenaga sama sekali. Namun justru karena pedang itu telah menggores tubuh Ki Rangga, maka Ki Rangga pun benar-benar telah siap membunuhnya. Jika kedua telapak tangannya itu sempat melekat di dada Ki Wirayuda, maka ia tidak akan mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan diri. Dalam pada itu, gelagah putih yang masih berjarak beberapa langkah itu berteriak, Tunggu! Kau tidak dapat membunuhnya. Ki Rangga berpaling sejenak. Namun gelagah putih justru telah mendorong Ki Rangga untuk lebih cepat bertindak. Apalagi Ki Rangga tahu berapa keseimbangan pertempuran dalam keseluruhan kurang menguntungkan bagi gerombolannya. Gelagah putih memang menjadi ragu-ragu. Kelapi hanya sesaat, Ki Wirayuda yang sudah tidak berdaya meskipun tangannya masih menggenggam pedang itu memang sudah tidak berpengharapan. Sementara lawannya telah siap menerkam. Gelagah putih tidak mempunyai pilihan lainlah tidak mungkin dapat menyelamatkan Ki Wirayuda jika ia harus meloncat mendekat arna di depan tangga pendapa kepatihan itu. Karena itu, maka gelagah putih pun justru berhenti. Ia memerlukan waktu sekejap dan kemampuan bidik yang tinggi. Demikian Ki Rangga ranawan dawa meloncat, maka gelagah putih pun telah melepaskan ilmunya pula. Seleret sinar telah memancar dari telapak tangan gelagah putih yang memiliki landasan beberapa macam ilmu sekaligus. Selagi ia masih berada dalam puncak kekuatan ilmu yang disadapnya berdasarkan aliran kisah dewa lewat Agung Sedayu, maka ia telah melontarkan ilmunya yang diwarisinya dari Ki Jaya Raga pada landasan kekuatan yang diterimanya dari Raden Rangga. Karena itu, yang meluncur adalah ilmu yang dasyat sekali, justru karena gelagah putih tergesa-gesa sehingga ia tidak membuat pertimbangan-pertimbangan lebih panjang serta memergunakan ilmunya yang lebih lunak. Sambil berdiri tegak serta menyangkutkan ikat pinggangnya di lehernya gelagah putih telah mengangkat tangannya dengan telapak tangan menghadap ke arah Ki Rangga ranawan dawa yang sedang meloncat. Ternyata bahwa selerat sinar yang terlontar dari telapak tangan gelagah putih itu tidak tepat menghantam tubuh Ki Rangga. Sinar itu seakan-akan hanya menyinggung punggungnya dan langsung menghantam tangga pendapa, sehingga tangga pendapa kepatihan itu seakan-akan lelah meledak. Semua orang yang sedang bertempur di halaman itu terkejut. Dengan serta-merta mereka telah berpaling. Mereka masih melihat bebatuan yang terlempar. Namun mereka pun melihat tubuh Ki Rangga yang tersinggung oleh kekuatan ilmu gelagah putih itu terlempar dan terbanting jatuh. Sebenarnya keadaan Ki Rangga yang tidak tepat dikenai ilmu gelagah putih itu tidak terlalu parah keadaannya. Tetapi karena terjatuh dan mementur sebongkah batu yang terlempar dari tangga pendapa, maka dengan serta-merta orang berilmu tinggi itu pun telah menjadi pingsan. Sementara itu, Ki Wirayuda yang lemah itu pun tidak mampu bertahan atas goncangan ilmu gelagah putih yang menghantam dan meledakan tangga pendapa kepatihan itu. Karena itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh terguling di tanah. Gelagah putih sendiri terkejut melihat akibat serangan ilmunya itu. Namun ia lebih terkejut lagi melihat keadaan Ki Wirayuda. Karena itu, maka ia pun segera berlari mendekatinya. Ketika gelagah putih berjongkok di sisi Ki Wirayuda, maka dilihatnya orang itu tersenyum. Bahkan mencoba untuk bangkit dan duduk bersandar pada kedua tangannya. Aku tidak apa-apa, desis Ki Wirayuda. Aku menjadi cemas sekali, sahut gelagah putih. Ternyata Ka sungguh-sungguh luar biasa. Kau memiliki ilmu yang tidak ada duanya, berkata Ki Wirayuda dan Ka sudah menyelamatkan nyawaku. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Ki Ranggarana Wandawa yang masih terbaring diam. Aku akan melihat keadaannya, berkala gelagah putih. Ki Wirayuda pun mengangguk. Sejenak kemudian gelagah putih telah mendekati Ki Ranggarana Wandawa. Ternyata punggung Ki Ranggarana Wandawa yang tersentuh ilmu yang terloncat dari telapak tangan gelagah putih menjadi seakan-akan tersentuh lidah api. Namun Ki Ranggarana Wandawa itu masih tetap hidup. Bahkan kemudian terdengar mengerang kesakitan. Jika saja ia tidak berdiri terlalu dekat dengan Ki Wirayuda, maka aku tentu akan mengenainya dan tubuhnya tentu akan hancur, berkata gelagah putih di dalam hatinya. Sebenarnya ia telah merasa menyesal membergunakan hampir seluruh kekuatan yang ada pada ilmunya yang tertimbun. Karena itu, ia justru merasa bersyukur bahwa ia telah melontarkan ilmunya dengan perhitungan agar tidak menyentuh tubuh Ki Wirayuda yang hanya berdiri kurang dari dua langkah dari Ki Ranggarana Wandawa, sehingga karena itu justru hanya menyinggung saja punggung Ki Ranggarana. Dengan demikian maka tubuh itu pun tidak menjadi hancur karenanya. Titik. Sejenak kemudian, gelagah putih pun telah memapah Ki Wirayuda dan membawanya menepi. Menempatkannya di tempat yang lebih baik. Sementara pertempuran pun semakin lama menjadi semakin reda. Para prajurit di regol halaman bersama Sabung Sari telah mampu menguasai para penyerangnya. Demikian pula. Agaknya para prajurit di sekitar istana yang bertempur bersama-sama sepuluh orang pilihan dari antara para petugas Sandi serta beberapa orang anggota kelompok gajah lium. Yang masih bertempur di halaman adalah Ki Ranggar Sapraja melawan Ki Ajar Gurawa. Ternyata keduanya benar-benar berilmu tinggi. Meskipun telapak tangan Ki Ranggar Sapraja telah dilandasi dengan ilmu tapak geni, namun tangan itu seakan-akan tidak pemah mampu menyentuh tubuh lawannya. Sekali dua kali jari-jarinya memang mampu mengenai pakaian dan tubuh Ki Ajar Gurawa dan melukainya. Tetapi tidak banyak mempengaruhi kemampuan tempur Ki Ajar yang berloncatan bagaikan bayangan. Dengan tangkasnya, beberapa kali serangannya mampun menembus pertahanan Ki Ranggar Sapraja meskipun ia memiliki aji tapak geni. Sekali tangan Ki Ajar bahkan telah menghantam dada Ki Ranggar. Kemudian tumitnya yang terjulur tepat mengenai lambungnya. Sambil terbang dan berputar di udara, tangan Ki Ajar sempat menyambar kening Ki Ranggar Sapraja sehingga hampir saja Ki Ranggar itu kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa ia cukup tangkas untuk tetap tegak berdiri. Namun sentuhan-sentuhan tangan Ki Ajar Gurawa semakin lama semakin terasa betapa sakitnya. Ilmu meringankan tubuh Ki Ajar Gurawa ternyata mampu mengimbangi ilmu tapak geni Ki Ranggar Sapraja sebagai bagian permulaan dari ilmu tapak gundala yang lebih dasyat lagi. Bahkan mampu melontarkan kekuatan intinya panas api pada jarak tertentu. Beberapa kali Ki Ranggar Sapraja mengumpat. Ia harus mengakui kelebihan orang yang dikenalnya. Bernama Kertadangsa itu. Ia pun menyesal bahwa ia terlalu percaya kepada orang baru di lingkungannya meskipun telah melalui satu pendadaran yang berat. Apakah saat Kertadangsa melakukan pendadaran untuk membunuhku? Ia sudah mencurigai aku, pertanyaan itu ternyata baru timbul kemudian. Tetapi Ki Ranggar Sapraja tidak sempat berpikir terlalu panjang. Serangan Ki Ajar Gurawa kemudian justru mengalir semakin keras. Sentuhan-sentuhan yang semakin menyakiti tubuhnya justru terjadi semakin sering. Sementara itu, Ki Ranggar Sapraja pun sempat melihat gelagah putih yang telah berhasil mengalahkan kedua orang. Kepercayaan Ki Ranggar Sapraja juga satu hal yang tidak disangka-sangka. Dua orang sekalipun. Bahkan kemudian Ki Ranggaranawandawa telah dihancurkan dengan ilmu yang dasyat sekali, yang sama sekali tidak pernah diduganya akan dapat dilontarkan oleh seseorang yang ada di halaman istana Ki Patih Mandaraka. Ki Ranggaranawandawa telah benar-benar terjebak. Namun ia masih mengharapkan Ki Wanayasa yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Jika Ki Wanayasa mampu mengalahkan Ki Patih Mandaraka, betapapun besar kemampuan orang-orang yang ada di halaman itu, mereka tentu akan dihancurkannya. Tetapi Ki Ranggaranawandawa pun menyadari bahwa Ki Patih Mandaraka adalah orang yang jarang ada duanya. Sementara itu, Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga masih juga belum menunjukkan siapakah yang akan memenangkan pertempuran itu. Sementara itu Gelagah Putih menjadi ragu-ragu. Apakah ia akan melangkah mendekati Ki Ranggar Sapraja yang bertempur melawan Ki Ajargurawa, atau mendekati Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jayaraga di tempat yang agak jauh terpisah. Namun dalam pada itu, para prajurit di regol tertutup halaman istana kepatian itu telah selesai dengan tugas mereka. Para penyerang yang tersisa telah menyerahkan diri. Mereka telah melemparkan senjata-senjata mereka ke tanah. Dengan demikian maka tugas sabung sari di pintu gerbang itu pun telah selesai. Ia pun kemudian meninggalkan para prajurit yang sedang menyelesaikan para tawanan itu. Mengumpulkan dan kemudian menjaga mereka sebaik-baiknya. Sambil mendekati Gelagah Putih, sabung sari sempat melihat betapa Ki Ajargurawa semakin mendesak lawannya yang tidak mampu mengimbangi kecepatan geraknya meskipun memiliki aji tapak geni. Namun di tubuh Ki Ajargurawa pun terdapat pula luka-luka bakar di beberapa bagian. Pakainya pun masih juga berasap dan melontarkan bau yang menyentuh indera penciuman. Tetapi keseimbangan pertempuran itu sudah menjadi jelas. Demikian pula Ki Podang Abang yang bertempur melawan Ki Jaya Raga. Keduanya adalah orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Dengan berbagai macam ilmu Ki Podang Abang berusaha untuk menghancurkan Ki Jaya Raga. Namun Ki Jaya Raga masih juga mampu mengatasinya. Ketika Ki Ranggar Sapraja sudah tidak lagi mempunyai harapan untuk tetap bertahan, maka sabung sari dan Gelagah Putih justru meninggalkannya. Di pinggir halaman Ki Wirayuda masih juga dapat menunggui Ki Ranggaranawandawa yang masih saja terbaring sambil mengerang kesakitan. Sedangkan di pacala yang luka parah, tidak akan segera dapat bangun. Sementara Truna Patrap tidak lagi dapat bernafas. Sabung sari yang sempat berbicara dengan Gelagah Putih telah mengambil keputusan untuk membantu kedua orang murid Ki Ajar Gurawa yang pertahanan tubuh mereka mulai menurun, sementara rubah-rubah hitam itu menjadi semakin buas. Rubah hitam yang bertempur dengan kedua murid Ki Ajar itu berusaha untuk menyelesaikan keduanya sebelum sabung sari dan Gelagah Putih datang mendekat namun kedua murid Ki Ajar Gurawa yang mengerti dan tanggap kepada keadaan, berloncatan mengambil jarak. Mereka sadar bahwa berat bagi mereka untuk melawan kedua rubah itu sekaligus, meskipun dalam keadaan yang terpaksa mereka tidak akan ingkar. Rubah-rubah hitam yang mulai mapan itu mengeram. Mereka benar-benar menjadi buas. Kehadiran sabung sari dan Gelagah Putih membuat mereka semakin garang. Tetapi rubah-rubah itu tidak mempunyai kesempatan lagi. Sabung sari dan Gelagah Putih telah memasuki arna pertempuran itu, sehingga dengan demikian, maka masing-masing harus bertempur melawan seorang saja dari antara rubah-rubah hitam itu. Dengan demikian, maka keseimbangannya pun menjadi jelas. Kedua murid ki ajar itu juga memiliki ilmu yang cukup tinggi. Sehingga mereka tidak mengalami kesulitan yang dapat membahayakan jiwa mereka. Betapapun liar dan buasnya orang yang disebut rubah hitam itu, namun mereka benar-benar tidak mampu mengimbangi kemampuan lawan-lawannya. Namun demikian mereka adalah orang-orang yang seakan-akan telah kehilangan perasaannya. Meskipun di saat-saat tertentu masih juga muncul gejolak di hatinya, namun menghadapi lawan-lawannya mereka sama sekali tidak lagi berjantung. Murid-murid ki ajar gurawa semakin lama menjadi semakin marah menghadapi rubah-rubah itu. Meskipun serangan mereka beberapa kali dapat mengenai tubuh lawannya, tetapi demikian rubah itu terpelanting, secepat itu pula ia bangkit dan meloncat menyerang sambil mengaum tinggi. Sabung sari menjadi jengkel terhadap lawannya. Ketika sabung sari sempat menyerang dengan ujung pedangnya dan menyentuh pundak lawannya, maka rubah itu memang meloncat surut. Tetapi sejenak kemudian ia pun telah meloncat menerkam dengan garangnya. Luka demi luka telah tergores di tubuh rubah-rubah itu. Senjata murid-murid ki ajar pun telah melukai lawan-lawannya. Demikian pula ikat pinggang gelagah putih. Tetapi ternyata rubah-rubah hitam itu sama sekali tidak berniat untuk menghentikan perlawanan.